Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini desain-desain yang kemarin memang pilihan dan apa ada ketertarikan, kemudian masis-masis ini juga kemarin terbatas kami, apa namanya, pilih dan memang kemarin sudah ada. Jadi ini kemarin beberapa sudah ikut KMI Pak yang kemarin. Terima kasih. Terima kasih Pak Tarong. Suaranya belum masuk Pak Tarong. Masuk Pak? Masuk, masuk. Ini sambil nyambian anak dua sekolah. Lari-lari ke kanan-kiri. Pak lo masih TK sama SD kelas kecil. Minggu pertama, Pak Tarong. Ini semuanya daring semua nih. Berarti tiga pas ibunya kantor juga. Google Classroom. Ngagem Google Classroom Putra nih. Ini Zoom Ibu. Dua-duanya pakai Zoom semua. Masih TK sama SD kelas bawah nih, kelas kecil. Sama anak saya kelas 6 sama kelas 2 ini Pak Mutarong. Paling riwuh nih Bu ya, kalau pagi. Pak Lili sudah bebas sepertinya. Sudah bebas nggak? Anak saya baru dua tahun Bu. Oh baru? Justru baru dua tahun. Ya, membebaskan diri dulu. Ini cuma wajah saya yang boros kelihatan tua Bu. Anak baru kemarin liru. Meda Budewi, Wulandari. Bu Heni, Bu Rizky, Pak Didi. Ini desain-desain kita. Yang lain ini ada Mas Hendrisa, Mbak Maria, Mbak Namira. Ini masalah-masalah kami. Berbagai semester ini. Kita mulai atau menunggu yang lain dulu, Pak Lili? Ini dosen-dosennya sampun semua nggak? Sampun. Nanti insya Allah kan juga ada rekamannya nggak? Nggak. Pak Miskam. Pak Miskam. Oh, enggak. Pak Miskam. Pak Miskam. Selamat pagi, Bapak. Jumpa lagi. Dimulai sekarang saja, Bu. Biar ini. Biar ini. Biar ini juga banyak kegiatan setelah ini. Iya, ini mau pendampingan sekolah penggerak itu, Pak Lili. Oh, ya, sekolah penggerak. Oke. Karena kan ini masa PPKM, sementara sekolah-sekolah kan sudah berlaksananya. Jadi nanti pendampingannya juga dengan online. Tapi siang, jam 1, insya Allah. Siap, siap. Semoga, Ibu. Baik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Lili, Pak Mutarong, Udewi, ini yang terlihat di layar saya. Bapak-Ibu dosen dan Bapak-Ibu mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang. Pak Miskam, ini juga ada Pak Wardi, dan Bapak-Ibu panitia dari Pempat TK Matematika. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diparingin nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dua nikmat yang sering kita lupakan dan terasa itu saat ada gangguan gitu. Ada gangguan, baru kita merasa, oh iya kemarin ternyata nikmatnya luar biasa gitu. Nah, dengan keterbatasan kita, masa PTKM seperti ini, ya Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan program-program yang sudah Bapak-Ibu rencanakan. Nah, untuk mengawali kegiatan kita agar lebih baroka, mari kita awali dengan berdoa bagi Bapak-Ibu yang muslim dengan membaca bacaan basmala dan bagi Bapak-Ibu yang lain menyesuaikan. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan lancar baroka sampai siang nanti, amin. Mungkin suara saya ada ngebas-ngebas ya, karena ini masih proses penyembuhan juga gitu Bapak-Ibu. Kemarin sempat lu pilak berat. Ya, semoga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini bisa menyiapkan untuk memenuhi keinginan Bapak-Ibu semua. Sesuai dengan jadwal yang ada di BIMPEG, rencana kita itu materinya terkait Olimpiade. Hanya mungkin nanti kita tidak langsung ke Olimpiade semua, Bapak-Ibu, tapi saya kaitkan dulu dengan AKM dan nanti dengan PISA baru nanti terakhir adalah Olimpiade. Tidak apa-apa Bapak-Ibu. Karena ini insya Allah nanti isu terkini terkait AKM, kemudian PISA yang tahun 2022 nanti. Kebetulan materi PISA itu adalah Matematika. Biasanya PISA itu kan dilaksanakan tiga tahun sekali. Nah, materinya itu gilir. Literasi, numerasi, ataukah sain. Nah, kebetulan tahun depan 2022 itu materinya adalah numerasi. Nah, ini kan juga berarti menjadi bagian dari pemikiran juga. Satu tahun 2021 ini masih ada waktu untuk penyiapan ke PISA tersebut. Kemudian nanti baru yang terakhir adalah materi Olimpiade. Baik, saya iji reser screen Bapak-Ibu. Sudah muncul di layar Bapak-Ibu? Ya. Ya. Baik. Ini nanti tiga materi besar kita, AKM, PISA, dan Olimpiade. Insya Allah di antara Bapak-Ibu sudah mengenal. Perkenalkan, nama saya Isti Naikawati. Kemudian saya asli Gunung Kidul, Bapak-Ibu. Asli Jogja, pojoknya Jogja. Gunung Kidul atau Jogja Lantir 2 ya terkenalnya. Kemudian saya di PM4TK Matematika sebagai Widya Iswara, khususnya di Jendang SD, DIGDAS. Di PM4TK Matematika mulai tahun 2008, Bapak-Ibu. Sebelumnya saya bergabung di UIN, Sunan Kalijaga. Kemudian nomor HP saya, jika ingin dicatat, monggo silakan. Kemudian FB saya, Isti Naikawati. Dan akun Instagram saya, ST Choice. Nah, ya tadi saya sudah, Alhamdulillah, diparingi dua putri, kelas 2 dan kelas 6 saat ini. Ini foto berusaha Taman Timan Kebaik. Ini foto berusaha Taman Timan Kebaik. Ini foto berusaha Taman Timan Kebaik. Yai Suara waktu Yai Suara prestasi tahun 2019. Kebetulan mengirimkan karya juga untuk yang seleksi tahun ini. Mudah-mudahan nanti kodernya baik. Belum pengumuman ini, Bapak-Ibu. Baik. Untuk hari ini, insya Allah, materi yang akan kita bahas terkait AKM, kemudian Pisa dan Olimpiade. Mudah-mudahan nanti kita juga ada waktu untuk menganalisis soal, menganalisis soal tersebut, dan yang terakhir kita nanti bisa menyusun soalnya. Sepertinya ini kalau tugasnya seperti ini kok terlalu remeh-remeh bagi Bapak-Ibu semua. Nanti LK-nya insya Allah akan saya share saja. Nah, untuk yang waktu kita tetap muka online ini, kita optimasikan untuk sharing saja. Baik. Bapak-Ibu, coba Bapak-Ibu bisa masuk ke halaman web ini, Bapak-Ibu. Saya kopikan, ini terkait AKM, Bapak-Ibu. Kebetulan tahun ini, di sini, saya share link-nya di chat Zoom. Usman Zer, Kemdikut, GoID, Ayo AKM. Nah, saya share link dulu, saya ke halaman. Ya, kebetulan untuk AKM ini baru akan dilakukan rencana bulan Oktober nanti, Bapak-Ibu ya, Pak, untuk tahun pertama ini. Nah, ada dua materi besar, yaitu terkait literasi dan numerasi. Nah, kita fokus ke numerasi dulu. Kemudian untuk nantinya, itu kan mau dilakukan untuk semua jenjang kelas. Hanya sebagai awalan, untuk jenjang SD itu fokus di kelas 5 dulu, kemudian jenjang SMP di kelas 8. Dan ke jenjang SM-ASM tadi, kelas 11. Nah, sehingga karena asesmen nasional tersebut mengacu pada dua materi pokok, literasi dan numerasi, maka untuk asesmen-asesmen yang terkait, seperti di jenjang SD untuk ASPD, kebetulan Jogja untuk ASPD kemarin itu tahun 2020 itu adalah tahun pertama dilaksanakan ASPD karena sudah tidak ada lagi UN-USBN. Nah, itu sebagai patokan untuk nilai masuk ke jenjang selanjutnya. Jadi, dilakukan di kelas 6 SD, dilakukan di kelas 3 SMP. Nah, itu untuk nilai masuk ke sekolah jenjang selanjutnya. Untuk yang tahun 2020, ASPD di DIY itu basisnya masih MAPL, Bapak-Ibu ya. Jadi, yang untuk jenjang SD itu juga ada Bahasa Indonesia, kemudian Matematika, dan IPA. Nah, untuk tahun ini ASPD akan disesuaikan dengan mata pelajaran pada AKM, yaitu khusus literasi dan numerasi. Nah, pengaruhnya sampai segitunya ya. Jadi, asesmen nasional di sana hanya dari dua literasi, yaitu literasi numerasi dan literasi itu sendiri, atau sering kita kenalnya Bahasa Indonesia dan Matematika. Nah, bentuk AKM tersebut akan mengubah juga pada kebijakan ASPD tahun 2021, khususnya di DIY. Karena tidak semua provinsi melaksanakan ASPD ini. Nah, saya kurang tahu kebijakan Jawa Tengah seperti apa. Karena untuk pelaksana ASPD ini adalah izin khusus. Izin khusus dari masing-masing provinsi ke pemerintah pusat. Nah, monggo Bapak-Ibu bisa ke webnya, webnya Pusmenjar. Saya sharing screen lagi. Dan silakan dicoba-coba, silakan dicoba-coba ya, untuk bentuk AKM. Nah, kita ke AKM numerasi dulu, Bapak-Ibu. AKM numerasi, nge? Numerasi di sini disediakan satu paket, paket A. Kemudian nanti untuk SMP, SMA ini juga masing-masing ada satu contoh paket. Kemudian kita klik lanjutkan. Di sini ada, otomatis disediakan password dan akun dan passwordnya Bapak-Ibu. Kemudian di sini ada token dan di sini ada identitas kita. Ada identitas. Silakan disesuaikan saja untuk identitasnya. Kemudian di sini kita diminta mengetikan nama peserta. Kita pilih tanggal lahirnya. Boleh ajak saja, Nge, untuk tanggal lahir. Saya coba 2010, kemudian tokennya itu kita ambil di sini. Untuk token ya. Kemudian submit. Nah, ini. Untuk soal numerasi, ini hanya ada 13 soal, Bapak-Ibu. Hanya ada 13 soal ya. Hanya masing-masing soal itu ada beberapa pertanyaan. Nah, silakan dicoba-coba sampai pukul 9 nanti Bapak-Ibu ya. Untuk melihat soal AKM itu bentuknya seperti apa. Monggo. Bapak-Ibu bisa mencoba-coba. Jadi pakai soal AKM tersebut sampai pukul 9. Insya Allah. Bapak-Ibu bisa mencoba-coba sampai pukul 9. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak harus dikerjakan, Bapak-Ibu, tapi mencermati dulu saja ininya, apa tipe-tipe soalnya, tipe soal yang pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita mencoba yang kelas berapa, Atau bebas. Maksudnya menganalisis. Oh, bebas. Bebas. Terima kasih, Bu. Bebas, boleh SD, boleh SMP, Bapak. Terus, apa namanya, dipersani dulu saja tipe soalnya, kalau yang saya buka ini untuk yang jenjang SD, Atau kita analisis bareng saja? Atau mungkin fokus ke kelas berapa dulu gitu, Bu. Kelas SD dulu saja berarti. Kelas SD. Karena kebetulan, kebetulan besok insya Allah dengan Pak Sigit itu untuk yang jenjang Dikmen, SMP, SMA. Nah, yang saat ini kita fokus ke jenjang dasar dulu SD SMP. Terima kasih, Bu SD. Oke, sami-sami, Pak Didi. Terima kasih, Bu. Ini AKM ini baru jadi tren ya, Bapak-Ibu. Jadi, mungkin nanti dari UBRIS itu bisa melakukan pendampingan juga ke Bapak-Ibu Guru di Jawa Tengah, atau mungkin dari provinsi lain. Karena meskipun soal AKM ini sudah di-upload di web Pusmenjar, sudah ada contohnya, dan juga sudah ada sosialisasi terkait AKM, hanya ternyata belum semua guru itu secara mandiri inisiatif untuk ke webnya Pusmenjar ini. Itu yang saya lakukan juga beberapa kali kesempatan ke Bapak-Ibu Guru di SD Gunung Kidul, SD Muhammadiyah Condon Catur Sleman. Dan kebetulan ada juga yang kerjasama dengan kami, Dinas Purworejo, itu menyiapkan AKM ini ke gurunya dulu. Jadi, bentuk soalnya, kemudian tipenya itu seperti apa, mungkin kalau matematika, soal matematika sebelumnya ya, untuk USBN, atau mungkin untuk soal kenaikan kelas itu, ya kita sudah tahu bentuknya pilihan ganda, kemudian ada urayannya, dan tipe soalnya kurang lebih seperti itu dengan waktu mengerjakan sekitar 90 menit, soalnya 30 soal. Nah, sudah relatif bentuk soal biasa. Hanya AKM, karena ini sudah pakemnya dari Pusmenjar seperti ini, satu paket soal 13 soal yang masing-masing soal ada, beberapa pernyataan, beberapa pernyataan ya, dan mungkin Bapak-Ibu juga, tadi mirsani, ada yang bentuknya pilihan ganda, ada yang multiple choice, ya, ada yang bentuknya isian singkat, urayan, kemudian juga ada menjodohkan, benar-salah. Nah, dengan tipe soal seperti itu, kemudian satu soal, satu kasus, muncul beberapa pertanyaan, ini sepertinya juga menjadi hal baru bagi guru. Nah, mungkin nanti Bapak-Ibu dari PGRI Semarang, ini juga bisa memberikan bimbingan ke KKG atau MGMP rekanan dari Universitas PGRI Semarang. Ini sebenarnya lahan, lahan ya Bapak-Ibu. Namun, gue bisa dioptimalkan juga, karena dari Pempat TK Matematika sendiri juga secara tenaga dan waktu, secara SDM, kalau langsung menyasar ke semua guru itu juga belum bisa optimal, ya, belum bisa optimal. Insya Allah nanti kami share yang sudah kami lakukan, ya, jadi nanti bentuknya seperti apa. Oke, tiga menit menjelang pukul sembilan, monggo diantara Bapak-Ibu yang mau sharing dengan Bapak-Ibu mengunjungi web Usmanjar khusus untuk mencoba soal AKM ini. Silakan Bapak-Ibu, siapa yang mau sharing? Monggo? Silakan, siapa? Bu Dewi? Bu Es, ya. Oke, ya monggo Bu Dewi. Soal ini itu soal yang akan diberikan sebagai pengganti UN, Bu? Oh, bukan. Kalau ini, kemudian, kemudian itu kelas 8, dan senjang SMA, SMK itu kelas 11. Nah, ini ingin melihat pemetaan, sebenarnya adalah siswa, 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 itu seperti itu. Jadi, bukan sepengganti UN. Kalau UN kan sudah, Bu. USBN-nya kan sudah dihasilkan. Tapi, AKM ini sebagai pemetaan nanti. Ada yang mau sharing dari yang sudah dicoba-coba, mungkin dari soalnya, kemudian, apa ya, menurut Bapak-Ibu, soal itu bagaimana? Bapak-Ibu, soal itu bagaimana? Bapak-Ibu, soal itu bagaimana? Apakah ini pertama kalinya, Bapak-Ibu, soal itu harus menjelaskan? Kalau untuk anak SD, ini lumayan susah, sih. Iya, ya, Mar. Iya. Terlempar, mohon maaf. Locik sekali, sih, ini. Untuk SD, susah, ini, Bu. Susah, ya, Bu. Susah. Bu Estin, saya tidak menanyakan, memang kalau Puspenjar ini saya pernah buka, tapi tidak, tidak, apa, mencoba. Tapi, ini dengan yang, apa namanya, kompetensi, kompetisi sain nasional itu kira-kira apa sejenis itu atau grid-nya seperti apa, Bu. Yang sering saya buka, disanya yang KSN. KSN atau yang dulunya OSN itu. OSN. Oke, baik. Baik, kalau, enggak, kalau KSN, Olimpiade itu kan ke siswa-siswa pilihan, enggak, artinya memang ditujukan kepada anak yang dia akan berlomba. Nah, kalau untuk KM ini adalah ke semua peserta, ke semua siswa di sekolah. Ya, jadi, kalau untuk OSN, untuk KSN itu memang diberikan ke siswa pilihan. Masing-masing sekolah punya siswa yang memang berbakat, kemudian dibimbing secara khusus yang nantinya disiapkan untuk mengikuti Olimpiade atau kompetisi. Nah, untuk AKM ini adalah ke semua siswa, jadi tidak ada perlakuan khusus kepada siswa untuk menghadapi AKM ini. Tetapi, pembelajaran di kelas di arahkan untuk nantinya semua siswa itu siap untuk melaksanakan AKM ini. Kalau sekilas dilihat, soalnya sudah memang sudah mengarah ke KSN juga, enggak, Pak Didi, ya? Iya, enggak, sudah mengarah ini. Iya. Hanya kalau KSN memang tadi itu untuk siswa pilihan. Tetapi kalau AKM ini ke semua siswa. Nah, ini kalau tidak kita siapkan ke proses pembelajarannya juga mengarah ke, kalau boleh dikatakan ini sudah level soal tingkat tinggi ya, minimal penerapan dan penalaran. Nah, kalau di dalam proses pembelajaran kita tidak mengarahkan ke sana, ya bisa jadi ya AKM kita gagal. Gagal dalam artian nilainya bisa saja rendah semua, karena ya anak-anak belum diarahkan ke sana, tapi soal-soal untuk AKM ini ya bentuknya yang seperti Bapak-Ibu Bersani tadi. Nah, nanti harapannya itu tidak hanya ke kelas 5 atau kelas 11 atau kelas 8, tetapi adalah ke semua siswa. Di masing-masing jenjang kelas gitu ya, ya sesuai dengan materi masing-masing jenjang kelas tersebut. Tapi sementara tahun pertama ini yang dipilih adalah untuk jenjang SD kelas 5, jenjang SMP kelas 8, jenjang kelas SMK kelas 11. Nah, mengapa AKM ini juga saya kenalkan ke Bapak-Ibu? Karena jika kita lihat dari AKM tersebut secara bobot soal itu sudah relatif tinggi, non-rutin, sudah non-rutin tinggi. Untuk saat ini non-rutin, beda ketika besok di dalam pembelajaran guru sudah mengarah ke pembelajaran yang mengakomodir soal-soal tersebut. Nah, sehingga kita tidak hanya fokus untuk perlombaan saja dalam hal ini sesuai dengan permintaan Bapak-Ibu Olimpiade atau KSM, tetapi ternyata siswa semuanya pun juga harus kita perhatikan. Mengingat masing-masing anak akan mengerjakan soal AKM tersebut. Jadi, ya sekarang bukan bimbingan ke siswa tertentu saja, tetapi semua siswa akan mendapatkan pengalaman soal sejenis Olimpiade tersebut. Ada lagi diskusi Bapak-Ibu sebelum kita ke bahan tayang selanjutnya. Melihat jenis Olimpiade tersebut, kalau tadi Bu Dewi sudah susah ini, gitu ya. Kali mungkin. Terima kasih atas waktunya, Bu Estina. Baik, setelah melihat soal itu memang sangat menarik, Bu. Jadi, sangat menarik, Bu. Kemudian kalau misalnya kita di-share ke guru-guru atau murid-murid, untuk password dan sebagainya itu atau umum atau mungkin khususnya. Bisa diakses oleh semua umum itu. Itu yang pertama. Kalau memang itu memang bagus, nanti kita set, kita bantu set. Apa? Ter-MGMP dan guru-guru yang ada di SD itu sangat janda. Dan di SMP dan SMA. Itu mungkin, Bu, yang pertama. Terima kasih, Bu. Saya mau cari. Oke, Pak Didi dulu. Atau saya jawab dulu, Pak Ali. Ya, 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 ya. Yang paling untuk akun, akun ini, oke, akun ini bebas diakses oleh siapapun, Bapak-Ibu ya. Karena ini hanya contoh juga, nge, hanya contoh bentuk AKM. Dan kebetulan, khusus menjar, untuk masing-masing jenjang itu hanya ada satu paket. Jenjang SD, tadi hanya paket A. Jenjang SMP juga satu paket. SMA, satu paket. Dan ada literasi, juga ada numerasi. Jadi ada pasangan itu, literasi dan numerasi. Nah, ini begitu kita masuk, kita ayo coba AKM, itu nanti masing-masing akan mendapatkan password, akun di saat itu. Jadi, bebas monggo, mau di-share ke siapapun, kita adalah memberikan pengalaman kepada guru, kepada orang tua, kepada siswa. Bahwa sebenarnya bentuk AKM nanti itu seperti apa, gitu ya. Ini kalau kita melihat jadwal terdekat, jika belum berubah, itu kan bulan Oktober untuk kelas 5. Saya relatif lega ini, Bapak-Ibu, karena anak saya kelas 6. Berarti tidak akan mendapatkan AKM ini, aman untuk tahun ini, gitu ya. Hanya kan kalau kita melihat secara waktu, ini sudah bulan Juli, berarti praktis tinggal Agustus, September. Dua bulan menyiapkan siswa dan guru untuk nantinya akan mendapatkan tipe soal seperti itu, yang itu bagi siswa itu masih termasuk soal non-rutin. Jadi, monggo Pak Ali akan disampaikan ke KKG atau MGMP, ini akunnya adalah bebas. Jadi, saat kita mencoba, ayo coba, itu otomatis kita akan diarahkan sehingga bisa masuk. Yang penting kita melengkapi identitas di bagian kanan tersebut. Nanti untuk tokennya kita ambil yang bagian kiri, tadi seperti yang Bapak-Ibu coba. Oke. Untuk Pak Didi, monggo silakan. Iya, saya mau sharing, Bu. Ini saya tadi mencoba 1-4, ya ini memang ASN, apa namanya, soal-soal ini cenderung situasi, gitu ya. Jadi, perlu ketelitian anak memang. Jadi, kadang informasi yang diperlukan itu kan prasarat. Jadi, tidak selalu pertanyaannya sesuai dengan informasi itu. Jadi, maka ini sepertinya anak-anak yang tidak teliti akan banyak salah. Apalagi saya tadi ngerjakan anak kelas 4. Ya, sementara anak kelas 4 itu kan kalau anak sekarang itu cenderung apa ya. Kadang jawab itu dilihat ABC option-nya saja, Bu. Tapi, kadang-kadang pertanyaan intinya itu tidak dijawab, gitu loh. Jadi, 1-4 tadi ya memang kalau tidak teliti ya bisa salah, gitu. Ya, seperti nomor 1 itu kan kapasitasnya yang digambar itu kuncinya. Tentunya bukan yang di redaksional tulisan, tetapi yang di foto itu 550 itu yang harus dipegang, gitu. Kalau tidak begitu ya akan meleset semua, gitu. Ini ketelitian sih, Bu. Faktor utama yang saya nomor 1-5 ini saya lihat, oh ya ini harus teliti nih. Kalau tidak bisa, tak lah, gitu. Terima kasih, Bu. Sharing itu saja, Nek. Oke. Terima kasih, Pak Didik. Nah, itu juga yang nantinya akan kita bekalkan kepada guru, bekalkan kepada guru ya, bagaimana meminimalisir kesalahan siswa. Meminimalisir kesalahan siswa. Kalau kita lihat tadi soal-soalnya adalah betul yang disampaikan Pak Didik, butuh ketelitian, ketelitian informasi. Nah, itu biasanya anak-anak kita belum terkondisikan ke sana. Apalagi tipe soal cerita. Ini kan soal cerita, soal kasus, gitu ya. Kalau anak-anak mengerjakan mungkin ya, 85 x 5, tambah 75 x 2, ditambah 90 x 1, sama dengan. Itu jago, gitu ya. Itu jago. Terus 550 dikurangi itu semua sisa berapa, itu bisa mengerjakan. Nah, tapi kan ini tadi bentuknya kasus, nih. Yang tidak sebenarnya kalau dikerjakan tidak jauh dari hitungan tersebut. Maksimal lift-nya hanya bisa 550 gram. Kalau orang dengan... Ya, kuncinya di situ. Nah, nanti yang terpenting adalah kita juga berpesan ke bapak-ibu gurunya sendiri. Ini sebenarnya kuncinya di bapak-ibu guru ya. Bagaimana membiasakan anak untuk membaca informasi sedetail mungkin. Nah, ini kenapa yang dipilih adalah literasi dan numerasi. Karena basic, ya, dasar dari pengetahuan yang lain adalah literasi dan numerasi tersebut. Sehingga yang dipilih sebagai AKM ini adalah AKM dari literasi dan numerasi. Meskipun nanti konteksnya akan macam-macam sekali ya. Konteksnya tidak hanya konteks langsung ke matematika. Tadi kalau kita lihat kan ada konteks saintifiknya juga. Nanti kita detailnya ketika sudah ke teori. Oke. Ada lagi Bapak-Ibu? Monggong, ini Pak Lili, Pak Muntarong, dan mungkin Pak Didik sudah ada ide kira-kira wah ini ada garapan apa nih dari menghadapi AKM gitu ya. Terutama ke... Satu lagi, Bu. Ibu SD ini saya kok jadi terklitik ini ya, Bu. Jadi seumpama ini kan soal-soalnya memang jawabannya tunggal ya, Bu. Jawabannya kebanyakan masih tunggal. Dalam arti when solution. Nah kalau dibuat opsi multiple gitu misalkan ada beberapa jawaban yang mungkin itu kira-kira apakah sejalan dengan tujuan dari program ini tidak. Misalkan setelah membaca... Ini sinyal siapa ya? Pak Didik hilang gak? Hilang sepertinya. Biasanya hilang. Oh. Iya. Sinyalnya Pak Didik. Tapi Pak Didik di sini masih ada. Oh. Gelap tapi ya. Gelap. Halo Pak Didik. Belum kembali. Oke. Bu Estina. Saya lanjutkan. Kebahan tayan dulu. Insya Allah nanti. Oh. Iya. Iya. Bu Estina itu kalau tidak salah apakah soal di AKM itu mengacu ke soal Teams dan PISA ya, Bu? Betul. Iya. Betul. Iya. Keep arahannya memang ke endingnya itu mengacu ke Teams dan PISA, Bu Henny. Sehingga soal-soal keseharian, assessment, itu pun juga diarahkan ke sana. Diarahkan ke Teams dan PISA. Nanti kita coba yang soal PISA ya. Nanti kita coba yang soal PISA. Lumayan. Satu lagi, Bu. Ini ya, sudah nggak sabar ya. Nggak sih, maksudnya kan memang pernah membahas sedikit tentang soal PISA dan Teams gitu. Memang butuh pemikiran yang nggak sekejap walaupun itu soal SD gitu ya. Apa? Iya, betul. Saya sempat membuka pus penger, kemudian belum mencoba sih, kayaknya pernah membaca kalau tadi kita mengenalkan ke guru dan siswa di sekolah, apakah nanti prakteknya itu, itu entah yang AKM atau yang apa ya, Bu? Yang nanti sekolah itu punya akun sendiri untuk ketika mengerjakan itu, AKM-nya gitu ya, Bu? Pas waktu pelaksanaan AKM-nya. Kalau ini, kalau hanya contoh ya, yang kita buka sekarang ya. Iya. Oke. Nanti ketika sudah praktek langsung, jelas masing-masing siswa akan mendapatkan akun masing-masing ya. Nah, nanti akunnya bentuknya apa, insya Allah dari dinas akan sonding ke masing-masing sekolah ya. Tapi kalau yang tadi kan hanya untuk simulasi saja. Selain simulasi AKM itu juga akan ada simulasi PISA, Bapak-Ibu. Simulasi untuk pemetaan PISA. Ini yang menjadi gawe-nya Bus Menzer ya. Dalam rangka menyiapkan PISA tahun 2022 itu nanti. Oke. Nanti web-nya kita buka juga. Sebenarnya gawe-nya besar ini, Bapak-Ibu. Jadi, matematika kalau dulu Olimpiade PISA itu hanya milik orang-orang tertentu, milik siswa tertentu yang berbakat tertentu, berbakat khusus ya. Kemudian kita bimbing, kita arahkan untuk mengikuti Olimpiade atau KSN atau sampai ke level PISA, Teams PISA. Hanya ternyata kebijakan saat ini AKM pun yang harus diikuti oleh semua siswa, bentuk soalnya juga sudah mengarah ke sana. meskipun setingkat suara yang membutuhkan analisis penalaran dan aplikasi matematika itu sudah ke arah sana. Oke, saya lanjut. Ini Pak Didi belum kembali ya. Tadi sepertinya mau bertanya ke tipe soalnya. Oke, saya... Ya, Bu. Ya, terpental. Dia keluar sendiri tadi. Ya, gimana Pak Didi? Maaf, Bu. Ini saya hanya menanyakan saja. Jadi, kalau dalam program ini, Olimpiade yang dipakai ini, apakah memungkinkan untuk soal-soal yang multiple solution? Atau hanya soal-soal, dalam Olimpiade hanya fokus ke soal yang sudah jelas jawabannya? Jadi, kita tahu batasannya, karena kalau soal itu sudah multiple solution kan artinya soal itu sudah hotnya ke kreatif gitu, berpikir kreatif gitu. Hotnya ke situ. Tapi kalau solusinya jelas, berarti itu berpikir kritisnya. Jadi, berpikir kritisnya yang di asas gitu. Ini mas. Ini mas. Ini, kalau kita melihat tipe soal AKM seperti tadi ya, ada yang pilihan ganda, ada yang cekbok. Ya, cekbok itu satu soal, beberapa jawaban betul, isian singkat, kemudian menjodohkan, benar-salah, kemudian bentuk urayan. Nah, untuk yang, untuk yang, apa, untuk yang Olimpiade itu masih tipe soalnya masih sama dengan yang dulu, Pak. Jadi, isian singkat dan urayan, isian singkat dan urayan. Ada yang eksplorasi, nah itu masih tetap untuk yang Olimpiade. Nah, untuk yang Pisa nanti beda lagi. Jadi, karakter soalnya beda-beda dari AKM, Pisa, dan Olimpiade. Untuk Olimpiade tidak berubah, tidak berubah ya. Masih yang bentuknya isian singkat dan urayan. Dan urayan, berarti urayanya itu. Tapi untuk yang AKM dan, ya. Urayanya berarti ditujukan ke jawaban yang pasti ya, Bu ya. Maksudnya, masih pasti ya. Jawabannya itu masih jawaban yang pasti ada gitu. Betul. Maksudnya, tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang out of the box gitu ya. Maksudnya, kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi di situ. Enggak, enggak. Iya, terima kasih itu aja. Jadi, tahu apa, batasannya. Terima kasih, Bu. Kalau untuk... Oke, sami-sami. Oke. Kalau untuk yang... Apa, Neng? Untuk yang Olimpiade tidak berubah, Pak. Iya. Oke. Oke, sebentar ya. Sebentar, Pak. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Ini sudah mencoba untuk soal AKM, kemudian AKM itu ada literasi dan numerasi. Tadi yang kita coba adalah ke numerasinya. Kalau Bapak-Ibu nanti mau mencoba untuk yang literasi, nah ini kita ke teori dulu Bapak-Ibu berkait numerasi. Definisi, numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika sehari-hari. Nah ini maknanya adalah kemampuan menggunakan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Urgensinya, membantu peserta didik mengenali peran matematika dalam kehidupan nyata, sehingga dapat membuat penilaian dan keputusan yang diperlukan serta menjadi manusia bertanggung jawab yang mampu bernalar berpikir logis. Nah ini untuk konteks. Konteks untuk AKM, untuk PISA, dan untuk Olimpiade itu juga berbeda ya, ada perbedaan. Nah untuk AKM ini ada tiga konteks ini Bapak-Ibu. personal, sosial budaya, dan saintifik. Kalau kita lihat terkait soal lift tadi Bapak-Ibu, itu masuk konteks yang mana Bapak-Ibu? Untuk yang lift tadi. Personal, sosial budaya, ataukah saintifik? Sosial budaya, masuk juga Bu. Kita masuk ke sosial budaya. Nah kita lihat coba sebenarnya konteks personal itu yang seperti apa, kemudian sosial budaya yang bagaimana. Nah untuk yang konteks personal, ini fokusnya adalah aktivitas seseorang, keluarga, atau kelompok. Kemudian jenisnya hal yang berkaitan dengan persiapan makanan, belanja, permainan, kesehatan, transportasi, olahraga, perjalanan, jadwal, keuangan. Kemudian mencakup juga hobi, cita-cita, juga cara seseorang dalam melakukan pekerjaan seperti mengukur, menghitung biaya, memesan bahan untuk bangunan, pengkajian, akuntansi, kontrol kualitas penjadwalan, dan pengambilan keputusan terkait pekerjaan. Nah ini harapannya dari konteks personal itu adalah siswa mampu mengenali peran matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini contoh untuk konteks personal. Suatu risotto kita mengawarkan dengan 3 macam topping besar, yaitu keju dan tomat. Pelanggan juga dapat memesan pizza dengan tambahan ekstra topping. Ada 4 pilihan, yaitu daging, jamur, salami, dan zaitun. Kemudian Dina ingin memesan pizza dengan 2 macam top yang berbeda. Ada berapa pilihan? Nah ini, sederhana anggih Bapak Ibu, tapi kalau meskipun sederhana, kalau tidak kita biasakan, ya tidak biasakan, ya anak-anak mungkin akan kesulitan. Nggak akan kesulitan. Kemudian konteks sosial budaya. Masalah yang diklasifikasikan dalam konteks ini adalah masalah komunitas atau masyarakat, baik lokal atau daerah, nasional maupun global. Contoh, sistem pemungutan suara, transportasi publik, pemerintahan, kebijakan publik, demografi, periklanan, statistik, dan ekonomi nasional. Meskipun individu tidak terlibat secara pribadi, namun kategori konteks ini menfokuskan masalah pada perspektif atau pandangan masyarakat. Nah di sini, peserta didi diharapkan dapat mengenali peran matematika dalam hidup sebagai anggota komunitas yang konstruktif. Contohnya, seorang reporter berita menunjukkan grafik dan menyampaikan bahwa grafik ini adalah kepercayaan kriminalitas dari 1998 ke 1999. Apakah penafsiran grafik oleh reporter tersebut tepat? Berikan penjelasannya. Kemudian untuk konteks saintifik, masalah yang berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta dan isu serta topik yang berkaitan dengan sain dan teknologi. Sain dan teknologi. Mungkin nanti Bapak-Ibu bisa juga ke yang contoh literasi. tapi untuk soalnya itu ada numerasinya Bapak-Ibu. Ada gambar, gambar apa, diagram tabel itu ya. Nah itu kalau secara matematika numerasinya juga lemah, meskipun di sana literasi, AKM literasi bisa juga ada siswa gagal, gagal untuk mengerjakan. Karena ada tabel, diagram, dan macam-macam. Nah ini yang perlu kita bantu guru-guru untuk membiasakan, memberikan tipe soal yang bentuknya kontekstual. Bentuknya kontekstual. Seperti lift tadi ya. Lift. Ya mungkin kalau guru sendiri juga tidak terbiasa, mungkin hanya lebih cenderung memberikan contoh soal ke siswa langsung hitungannya. Berapa kali berapa, tambah berapa kali berapa. Tapi kalau kita bawa ke bentuk konteksnya, konteks soal sederhana, tapi belum tentu siswa itu akan bisa mengerjakan. Demikian juga si guru. Belum tentu juga guru bisa membawa konteks tersebut ke bentuk numerasi. Atau belum bisa mengaibkan bahwa ternyata masalah tersebut ada kaitannya dengan matematika. Seperti itu. Nah ini tugas kita semua ya. Tugas kita semua. Membekali calon guru, membekali guru untuk membiasakan matematika dekat dengan siswa. Nah ini terkait kembali ke konteks saintifik tadi. Di sini untuk konteks saintifik ini ada dua macam, intra dan ekstra. Intra itu terkait dengan matematika masuk, yang ekstra terkait dengan ilmu lain. Kemudian ini contohnya ya, contoh untuk konteks saintifik. ada bentuk atap rumah. Nah ini dikaitkan dengan limas. Dengan limas. Kemudian ini contoh yang ekstra matematika. Ini obat ya. Obat terkait obat. Nah ini untuk sebarannya, Bapak-Ibu, sebaran dari distribusi soal berdasarkan konteksnya. Untuk personal, ini porsinya. Jadi sementara AKM ini baru untuk kelas 5, 8, dan 11. Untuk personal, kelas 5 itu 60%, kelas 8 40%, kelas 11 30%. Untuk sosial budaya, ini porsinya adalah kelas 5 30%, kelas 8 dan 11 40%. Dan untuk saintifik, ini porsinya adalah 30%. Untuk yang kelas 5 10%, untuk yang kelas 8 dan kelas 8 20%, kelas 11 30%. Nah ini untuk level kognitif, level kognitif yang dipakai di dalam AKM adalah pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Saya cepat saja Bapak-Ibu. Tadi Bapak-Ibu juga sudah melihat melihat bentuk soalnya, jadi sudah tidak terlalu penasaran. Kemudian ini untuk level kognitif, kelas 5 itu paling banyak pada penerapan. Semua jenjang penerapan sama, 50%. Kemudian pengetahuan kelas 5 itu 30%, untuk penalarannya hanya 20%. Untuk yang kelas 8 ini imbang antara pengetahuan dan penalaran 25%. Untuk yang kelas 11 ini penalarannya yang lebih tinggi. Nah ini untuk konten domainnya, ada bilangan geometri pengukuran, aljabar, dan data, dan ketidakpastian. Ini untuk prosentase sebarannya, paling banyak itu bilangan untuk kelas 5, kelas 8 itu proporsional ini antara bilangan pengukuran dan data, kelas 11 itu data paling tinggi. itu tadi terkait numerasi Bapak-Ibu, AKM numerasi, kemudian akan saya lanjutkan, ini insya Allah nanti bahannya akan saya share ke Bapak-Ibu, kemudian kita ke pisah Bapak-Ibu. Bisa Bapak-Ibu bisa ke halaman ini, Bapak-Ibu. Ini untuk persiapan tahun 2022. Linknya saya share di chat. silahkan Bapak-Ibu bisa ke chat. Kemudian bisa masuk ke halaman pisah ini. Nanti terakhir baru kita ke Olimpiadi. Kita ke soal pisah, Bapak-Ibu. Pilih yang mana ini, Bapak-Ibu? Pilih yang eksempel, Bapak-Ibu. Nah, sebentar. Oke, ini nge ada smartphone use, the beauty of power, always, sometimes, never, tilling, purchasing decision, navigation, saving simulation. Silahkan Bapak-Ibu bisa dicoba untuk ke-7 contoh soal ini. Smartphone use. Bentuk soal pisahnya. Bentuk soalnya seperti ini. Silahkan dicermati dulu. Waktunya 15-an menit, sampai pukul 9.50. 9.50. Sialu. 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 Terima kasih. 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 Nah, dari SD pun juga sudah kita arahkan ketika memberikan soal keseharian itu juga sudah mengarah ke sana. Contohnya yang mana? AKM tadi. Kalau kita perhatikan kan, kalau kita perhatikan kan tipe AKM kan sudah sedikit mengajuk ke PISA ini kan? Iya Bu, benar. Iya Bu, benar. Saya pun mungkin mengisi tujuh contoh ini juga belum tentu betul semua. Ya, ini saya melihat itu memang yang dominan itu pasti basicnya yang bisa berbahasa Inggris. Pasti, kalau tidak ya bingung, kalau tidak ya bingung walaupun soalnya gampang, tapi karena enggak tahu artinya ya enggak bisa ngaras. Cuma ini yang menjadi pemikiran saya, ini untuk anak-anak yang audio kayaknya agak kesulitan ya Bu, artinya hanya anak-anak yang visualnya bagus. Artinya, kalau kan ada tipikal anak-anak yang audio, ada yang visual, ada juga yang. Nah ini saya lihat memang ini kalau tidak punya kemampuan visual yang bagus, memang akan terkecoh juga karena ini banyak informasi yang di PISA ini ya lebih komplek daripada yang tadi gitu. AKM. Ya, AKM. Jadi artinya kalau visualnya kurang, ini kan grafik, ada juga beberapa, ini sepertinya materi SD sudah ada sih kelas 5, 4, 5 itu ada tapi sederhana. Cuma kalau ini kan sudah hot ya, sudah hot. Hanya saja kemampuan visual itu yang saya lihat kalau memang dia kurang bisa untuk, kalau bahasa Jawanya itu manteng gitu ya, manteng soal gitu ya. Jadi ini kan misalkan kayak populasi, itu kan ada Turki, Thailand, Jepang itu, ya memang ini kemampuan visual yang saya lihat harus menonjol karena kalau tidak akan kesulitan. Karena kan geser sedikit ya salah gitu ya, karena ini kan misalkan ini Thailand kan berada di 45% atau 44% ya. Ya, artinya perkiraan estimasi juga ya dibutuhkan kecermatan, kegelitian, estimasinya, kemudian daya juang Bu yang terakhir. Kalau males nggak bisa ini Bu sepertinya. Kalau sisanya males ngulang-ngulangi, apalagi ngitung yang ini tadi, misalkan apakah populasinya tinggi, itu sejalan dengan yang smartphone-nya penggunanya juga besar gitu tinggi. Itu kan dia harus ngitung gitu kan, maksudnya apalagi yang pembagian dan ini tuh yang B per C, B plus C per C, C per B, B per B plus C. Ini daya juangnya harus kuat ini Bu, kalau tidak nyerah ini sampai tengah. Itu aja Bu, maksudkan saya mungkin ini memang sudah hot ini ya Bu ya, untuk anak SD loh Bu ini, sudah hot gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi, memang ini sudah pisang ya, sudah soal pisang untuk usia 15 tahun. 15 tahun, SMP. SMP, SD lewat. Tapi kelas 6 bisa ini Bu kayaknya, kalau orangnya memang ulet ini. Untuk yang biasa di bimbing olimpiade, insya Allah nggak masalah Pak. Untuk soal ini loh, untuk kelas ini. Memang seperti itu ya. Nah ini kan sebenarnya juga, apa? Iya, true-false. Iya, true-false. Bentuknya true-false. Misalnya ini, the country with the largest population also has the largest number of smartphone use. Ini kan analisis kan? Iya. Berarti di sini diurutkan. Mengurutkan. Enggak bisa ya diurutkan ke data. Ini harus, ini harus, ini apa? Dilihat, dilihat dalamnya tuh. Paling tingginya, iya Pak. Iya. Ini tuh, biasanya kita bisa klik-klik, klik-klik, apa? Ini kan Excel kan? Untuk contoh ini gambar tuh. Ini gambar tuh ini. Ini gambar nggak bisa di... Oh gambar. Iya. Ada yang... Oh iya, iya. Ada yang gambar. Jadi, paling kita memberikan... Iya. Yang harus dicoba-coba. Iya. Yang, apa namanya, yang sudah bentuk Excel, eh, sudah bentuk itu tuh, kita kemarin diberi satu aplikasi, Pak. Satu aplikasi untuk dicoba. Mungkin Pak Didik sudah nyoba juga ya. Kalau ini ternyata, apa, JPEG kan? Jadi nggak bisa kita taatik. Tapi kalau kemarin kami dari Pusmenjari itu diberi aplikasi, terus diberi akun, terus kita mencoba login. Nah, untuk yang seperti ini kita bisa mengurutkan, gitu ya, diurutkan. Terus, ya, berarti kemampuan IT-nya kan, kemampuan selain bahasa juga IT. Nah, ini informasinya itu untuk yang bisa 2022 itu sebenarnya soalnya kan sudah jadi. Terus, masing-masing negara, masing-masing negara itu kan diberi. Kemudian, masing-masing negara menerjemahkan sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Kemudian kita membuat soal setipe itu, kemudian kita berikan ke beberapa sekolah. Ya, jadi seperti itu, ke-like itu tadi berarti di sini bisa like. Nah, kemudian nanti tetap diubah lagi ke bahasa asalnya. Jadi, memang kalau mendengar ceritanya itu prosesnya panjang ya, dari bahasa asli, kemudian masing-masing negara kita diberikan paket untuk diterjemahkan ke kita apakah keinginannya itu memang seperti itu atau bukan. Kemudian kita mengembangkan soal setipe, kemudian kita sampaikan, kemudian nanti dikembalikan lagi ke bahasa aslinya. Nah, kalau kita menggunakan yang sudah di software-nya itu, kita bisa ke ngota AT sampai ke Excel-nya, kemudian ke perampilan, membagi, dan lain-lain. Nah, seperti ini ya, saving simulation. Ya, kalau ini nggak bisa disimulasikan karena memang betul gambar tadi. Ya, gambar tadi ya. Nah, Bapak-Ibu untuk membuat soal tipe seperti ini, Bapak-Ibu juga bisa ke kalkulator ya, ke kalkulator. Kalkulator, ini banyak sekali jenis kalkulator.net, ya kalkulator.net, tinggal nanti kita pilih, kemudian kita sesuaikan. Misalnya kita mau membuat soal tipe yang kesehatan, biasanya kita yang mak-mak ya, Budewi ya, BMI kalkulator. Ini untuk yang konteks kesehatan, konteks apa berarti ya, saintifik ya, saintifik bisa personal design, BMI kalkulator, atau kalori kalkulator, atau bisa juga membuat untuk yang finansial, ya gaji, dan lain-lain. Matematika kalkulator ini untuk yang saintifik. Nah, saya kurang tahu nanti kalau Bapak-Ibu mengembangkan ini, masuknya ke mata kuliah yang mana ya, untuk ke sis mahasiswa ya. Ya, artinya kalau bisa juga kita mahasiswa itu mungkin sebenarnya secara pengetahuan mereka luas, tapi kalau kita tidak mengarahkan kemudian, oh ini kita fasilitasi dalam mata kuliah apa gitu ya, mata kuliah apa itu juga belum bisa menjadi terarah. Jadi, pengetahuan mereka masih relatif pengetahuan bebas, tapi kalau kemudian kita arahkan, oh ini loh, ada salah satu referensi terkait kalkulator, ada finansial, fitness, dan lain-lain. Nah, kemudian akan kita bawa ke konteks matematika dalam keseharian. Nah, kira-kira akan dibuat kasus yang seperti apa. Nah, ini kan juga menarik. Nah, nanti Monggo mau difasilitasi di mata dikelat apa gitu ya. Ini kemajuannya sudah luar biasa sekali Bapak-Ibu. Kemudian termasuk mereka nanti penyiapan pembelajaran, dan ini juga pandemik ini banyak hikmah ya, terutama penyiapan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, nanti insya Allah mahasiswa itu juga bisa optimal Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu dosen bisa mengarahkannya. Nah, ini kita kemarin juga menggunakan kalkulator-kalkulator di sini untuk mengembangkan soal yang bisa dicoba oleh siswa. Saya bukakan contoh saya nih. Nah, ini contohnya. Ini ke kalkulator, seleri kalkulator. Ini kita ambil juga dari yang sini ya, seleri kalkulator. Tinggal dipilih saja. Kemudian ini menghitung gaji per jam, per minggu, tahun jika dia mengambil cuti, dan selanjutnya. Ini juga ya, ini dengan memanfaatkan web kalkulator tersebut. Kemudian setelah kepisah Bapak-Ibu, ini teorinya saya lanjutkan ke bahan tayang ya. Saya lanjutkan ke bahan tayang. Nah, untuk kisah 20, khususnya 2022, ini konteksnya relevan sesuai dengan anak usia 15 tahun. Kemudian proses berpikirnya, ini Bapak-Ibu dengan pengenalan pola, mendesain dan menggunakan abstraksi untuk mengeneralisasi, kemudian menentukan alat komputasi, kemudian mendefinisikan algoritma. Nah, ini konteksnya. Konteks, kalau tadi ya KM itu konteksnya adalah pribadi, sosial budaya, dan saintifik. Untuk konteks pesa itu ada empat, pribadi, pekerjaan, masyarakat, dan ilmiah. Di sini ada tambahan pekerjaannya. Kemudian untuk pemahaman kunci, untuk mengerjakan soal-soal pesa ini, ini ada memahami besaran kuantitas, kemudian menghargai kekuatan abstraksi dan representasi simbolik, melihat struktur matematika dan keteraturannya, memahami variasi sebagai jantung statistika, menggunakan pemodelan matematika sebagai lensa melihat dunia yata, dan mengenali hubungan fungsional antara besaran kuantitas. Kemudian ini untuk matematika konten knowledge-nya, ini untuk domain perubahan dan hubungan, ini penekanannya pada fenomena pertumbuhan. Kemudian ada pendekatan geometri, ada simulasi komputer, tadi yang kalkulator, kemudian ada conditional decision making. Nah, untuk domain-nya ini ada perubahan dan hubungan, ruang dan bentuk, besaran, ketidakpastian, dan data. Jadi ada perbedaan framework dari PISA dan AKM. lebih luas PISA ya, lebih luas PISA. Nah, ini topik lainnya adalah fungsi aljabar, kemudian persamaan, pertidaksaan, kemudian sistem koordinat. Ada juga operasi aritmetik, persen, kemudian counting principle, estimasi, data koleksi. Nah, ini untuk literasi matematika. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan, untuk keterampilan berpikirnya ada pengenalan pola, mendesain, kemudian komposisi, menentukan alat komputasi, dan mendefinisikan algoritma. Nah, untuk pemecahan masalah, ini baik AKM, baik PISA, maupun Olimpiade, kita mengacu untuk memecahkan masalah itu menggunakan langkah ini. Meremuskan, kemudian menggunakan, dan menaksirkan sekaligus mengevaluasi. Insya Allah nanti di Olimpiade akan lebih putih lagi. Kita sudah masuk ke Olimpiade atau kompetisi sain nasional. Ini untuk framework-nya ya, Bapak-Ibu. Materinya itu ada bilangan, data, geometri, dan matematika rekreasi. Matematika rekreasi ini tidak kita temui di KKM, dia munculnya di Olimpiade. Nah, ini untuk tipe soalnya, Pak Didi masih sama, untuk KSN tidak ada perubahan. Tiga tipe soal, isian singkat, urayan, dan eksplorasi. Nah, ini dua hari ya, dikerjakan waktunya dua hari insya Allah. Waktunya dua hari. Biasanya kalau di DIA itu memang ada tahapan-tahapannya, Bapak-Ibu. Kebetulan saya terlibat di penyiapan siswa untuk OSN ini, untuk dinas provinsi, untuk yang jenjang SD. Jadi biasanya DIA itu untuk penyiapan siswa yang akan mengikuti Olimpiade itu dari seleksi di masing-masing kabupaten. Seleksi di masing-masing kabupaten. Nah, soalnya sana, soalnya dari provinsi. Jadi ada tim mengusun soal dari provinsi. Kemudian nanti disampaikan ke dinas masing-masing kabupaten. Kemudian masing-masing kabupaten mengirimkan enam. Enam siswa terbaik masing-masing kabupaten ya. Enam. Kemudian di provinsi berarti ada 30 siswa ya. Ada 30 siswa untuk mendapatkan pelatihan selama lima hari dulu. Saya ingat saya lima hari, Bapak-Ibu. Kemudian lima hari itu untuk framework tadi ya, framework dari bilangan sampai matematika rekreasi tadi. Kemudian nanti ada seleksi. Seleksi dari 30 siswa tersebut, diambil lima belas. Nah, ini untuk dibuka soal juga untuk seleksinya itu. Dibuka soal liat. Ada isian singkat, kayaan, dan eksplorasi. Kemudian dari 15 siswa, jadi dari 30 diambil lima belas. Kemudian lima belas ini disebimbing lagi selama lima hari lagi ya. Kemudian nanti diseleksi, seleksi untuk mewakili provinsi, mewakili provinsi untuk tingkat nasional. Nah, sebelum pandemik seperti itu, Bapak-Ibu. Sampai 2020 itu di awal tahun kita sudah menyiapkan soal untuk seleksinya. Hanya kemudian pandemik ya, kemudian kita sudah kehilangan informasi dipegang oleh dinasara langsung, apakah dilanjutkan dengan daring atau seperti apa, kemudian OSN nasionalnya juga seperti apa. Saya sendiri untuk OSN selama pandemik ini kebetulan belum terlibat. Jadi terakhir, terlibatnya di 2020, saat ini yang sebesar dari provinsi itu ada pembinaan khusus. Tapi kalau tadi ada KM itu, semua siswa itu tidak ada pembinaan khusus. Pembinaannya melalui pembinaan khusus. Di S.P.D. ya, S.P.D. juga maju AKM. ini akar belakang dari S.P.D. Bapak-Ibu, kemampuan memecahkan masalah terjadi. Meskipun demikian, tapi ternyata belum bisa memfasilitasi semua siswa. Artinya yang level tinggi yang harus dibimbing secara khusus, kecuali memang nantinya sekolah merdeka, sekolah merdeka di kurikulum sekolah penggara ini jenis ya, mudah-mudahan itu bisa menuju kecepatan, kecepatan, atau semasa-masa mendapatkan pengalaman sesuai dengan haknya masing-masing, sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Hanya ya kita lihat saja nanti, kemudian tuntutan kehidupan abad 21, termasuk keterampilan abad 21, baik dari kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasinya. Nah, kemudian latar belakang selanjutnya dari Olimpiade itu juga ada taksonomi bloom. Ini juga diambil sebagai yang latar belakangnya untuk kepelaksanaan Olimpiade ini. Nah, kalau kita lihat soal-soal Olimpiade itu memang bentuknya soal non-rutin ya Bapak-Ibu. Bentuknya soal non-rutin, kalau soal seperti ini mudah ya, mudah dan rutin. Ini mudah apa sulit Bapak-Ibu untuk soal dua ini? Pakai pembulatan. Ya, pembulatan, bisa pembulatan. Tapi untuk soal dua ini, susah apa mudah Bapak-Ibu? Rutin atau non-rutin? Rutin atau non-rutin? Non-rutin? Masa, non? Ini termasuk soal rutin Bapak-Ibu, tapi sulit. Oh, rutin sulit. Rutin tapi sulit. Oke. Kenapa, Bu? Kenapa dikatakan rutin? Karena langsung ya, tahu tujuannya apa ya, Bu. Maksudnya langsung. Betul. Masa siswa langsung ngerti harus ngapain. Betul. Perkalian biasa itu termasuk rutin. Meskipun ini bilangannya besar. Tapi coba Bapak-Ibu perhatikan ini. Rutin atau non-rutin? Nah, ini yang non-rutin ya, Bu? Iya. Ini non-rutin. Susah atau mudah? Lebih mudah ya. Dari yang rutin tadi. Iya. Lebih mudah. Tapi non-rutin. Tapi kalau anak-anak diminta mengerjakan, kira-kira gimana Bapak-Ibu? Tanya ibunya, mumpung pandemi. Biasanya balik nanya ya, Bu. Itu dikali apa dibagi gitu ya? Kalau ketemu soal seperti ini, ini dikali apa dibagi, Bu? Belum selesai membaca aja, udah ganti nanya ya. Ini kalau diberikan ke siswa di kelas. Tapi kalau siswa bimbingan olimpiado, ya enggak masalah ini, Bapak-Ibu. Mungkin Pak Didi atau Bapak-Ibu yang lain pernah terlibat di pembimbingan itu, biasanya mereka itu apa ya? Seperti enggak mikir, tapi ternyata tahu-tahu ketemu jawabnya gitu ya. Dan biasanya muncul dari siswa-siswa dari SDIP. Itu yang saya perhatikan di Jogja gitu, Bapak-Ibu. Jadi yang dari negeri itu relatif minim. Biasanya dari sekolah IT, Bapak-Ibu. Seperti ini rutin atau non-rutin, Bapak-Ibu? Non-rutin. Ini bisa non-rutin ya. Soal biasa, ya. Soal biasa. Soal yang kayak tadi itu kadang jadi problem, Bu. Yang back satu. Yang mana? Yang balok tadi, Bu. Nah ini. Tiga balok kayu masing-masing panjangnya adalah 6, 9, dan 11. Oke. Sebentar saya ada tamung, Bapak-Ibu. Oke, siap. Tak diskusi sama teman-teman dia, Bapak-Ibu. Eh, Bu. Enggak, emang gue silahkan. Guys, ini panjangnya ini yang mana ini? Kan ukuran, ukuran balok kan semuanya sebenarnya panjang. Dan ini kata-kata ini kalau di Indonesia ini memang menjadi Apa ya? Menjadi sesuatu yang menjadi Perdebatan. Ya, ambiku perdebatan ketika apalah hujan seperti di sini. Ngerjani mahasiswa kayak gini. Mungkin Apa ya? Kalau balok itu adanya Sisi apa rusuk ya? Yang mengatakan yang dikangkat panjang. Rusuk ya Pak Lili, kalau panjang. Panjang ya, rusuk ya. Bilangnya rusuk ya. Berarti ini ngomongnya sebenarnya adalah rusuk terpanjang ya. Rusuk terpanjangnya kan itu. Yang dianggap panjang di Indonesia kan rusuk terpanjangnya ini. Iya. Bagaimana cara Handoko menggunakan balok-balok kaya tersebut Untuk membuat ukuran yang panjangnya 14 cm. Logikanya susah ya. Soal-soal Pisah itu Apa namanya? Kalau di Translate ke Indonesia Akhirnya akan jadi ambiku. Terus makanya kenapa banyak susah Indonesia Gak bisa ngerjain soal Pisah. Dari Translate-nya sudah Susah ya? Iya. Karena jadi ambiku Kalau Ini Jadi jawabannya Biai Diketok terus sambung Ya paling dipotong Disambung Pemikiran saya juga gitu sih Iya ini yang 6 itu Dipotong Gak Gak bikin cetakan terus di juice aja itu Baliknya yang juga di juice lah Enak Pasti Mungkin Pak Lili Pak Lili Mungkin ini yang disebut tadi tuh Multiple solution Atau apa Mungkin pemikirannya kan bisa beda-beda Iya kan Jadi Pisah lebih ke situ deh Kayaknya Lebih ke Ini soal bagus ini Cara berpikir kreatif ada Cuman ini ambiku di Tata bahasanya ya Tata bahasanya ambiku Tapi mungkin maksudnya Konyok-konyok Tiga balok kayu yang masing-masing Ini ada tiga gitu Panjang-panjang Pak Didik ini lagi dimana Itu menakutkan Pak Didik Pijonya Saya mati lampu Pak Lili Untuk laptopnya gak mati Kaca matanya kan menyala tuh Kaca matanya Pak Kayak di rumah Itu gelap Ini tiba-tiba mati lampu ini di rumah Sudah Maaf Bapak Ibu ya Iklan Klan BDR ya Seperti itu Pada kamu Gimana tadi diskusinya Nah ini Ibu Soal nomor empat Ibu Itu soal apa ya Ibu Sebenernya kalau Sebenernya kalau kita ketemu langsung Itu masing-masing Gimana Bu Dewi Soal nomor empat Soal nomor empat tadi yang diobrolin Oke Oke Gimana Gimana Ya ini tadi Gimana nih berarti dipotong Atau gimana Gitu tadi teman-teman Ini karena gak ada Gak ada ini ya Gak ada Perintah untuk memotong Bapak Ibu Jadi Kita bagaimana Tiga balok ini Untuk membuat ukuran yang panjangnya 14 Nah ini bisa Dengan cara Menyusun Menyusunnya Apa ya Menyusun saling berimpit Itu loh Bapak Ibu Peririsan Ada Bapak Ibu Disambung Tapi maksudnya Sebagian aja gitu ya Oke Oke Nanti Sembilan Dan sebelah Jumlah semuanya Itu berarti berapa 26 ya Sementara kan kita Butuhnya 14 Dan ketiga balok ini Kan kita pakai semua Nah Berarti ada yang berimpit Berimpit nanti Yang penting adalah Jumlahnya adalah 14 cm Apa panjang Kesemuanya itu Nanti adalah 14 cm Oke Nah bagaimana Cara mengimpitkannya Dari yang 6, 9, 11 Nah ini Banyak sekali Kemungkinannya Ada beberapa Cara Cara 1 Cara 2 Cara 3 Oke Seperti itu Ini termasuk Soal eksplorasi Bapak Ibu Soal eksplorasi Kenada Tadi tipe soalnya Kan ada Isian singkat Urayan Dan eksplorasi Nah ini Masuk ke Tipe soal eksplorasi Yang disebut Pak Didi Multiple answer Itu tadi ya Bu ya Biasanya ada Beberapa Jawaban kan Biasanya ada Beberapa Cara Nanti Kalau Eksplorasi itu Biasanya Maksimalnya Skornya Berapa Nah nanti Kalau dia menemukan Kurang dari itu Berarti skornya Di bawahnya Misal Ada 5 cara Berarti 5 cara Tersebut Skornya Maksimal Kemudian Ada yang Hanya menemukan 4 cara 3 cara 2 cara Berarti skornya Ya Belum bisa Optimal Baru kalau dia Bisa menemukan Kemungkinan Kemungkinan itu Ditulis Semua Dan betul Nah berarti Dia nilainya Bisa optimal Itu untuk yang Eksplorasi Nah Memang untuk Yang melinti Ada ini kan Siswa khusus Termasuk Bisa kan juga Siswa khusus Bapak Ibu Karena bimbingan khusus Tetapi untuk Yang AKM Nah kita akan Mengawali melalui AKM Itu adalah Kemampuan Matematis Siswa Kemudian Matematika itu Sebagai Komunikasi Matematika Sebagai pemecahan Masalah Matematika Sebagai penalaran Itu tidak hanya dirasakan oleh Siswa-siswa berbakat saja Tetapi juga Semua siswa Nah melalui apa? Melalui AKM Ya Melalui AKM Meskipun masih terbatas Di kelas Lima dulu Delapan dulu Indinya adalah Semua siswa Semua jenjang Itu akan mendapatkan Pengalaman AKM itu Saya kalau menyampaikan Ke guru-guru Jangan Langsung Disasar Diajari Di kelas Lima Tetapi Diawali Dari kelas Jenjang Sebelumnya Untuk Mendapatkan Pengalaman Soal-soal Seperti itu Nah ini juga bisa Sebagai Sebagai Apa Ide Ide Mahasiswa Untuk tugas Akhirnya Bapak-Ibu AKM PISA AKM PISA Kemudian Pemanfaatan Yang kalkulator Tadi Menarik Bapak-Ibu Menarik Namun Bapak-Ibu Dosen Di UGRIS Untuk Mengoptimalkan Kemudian Kemudian Gue Sina Kita mau Merespon Untuk Soal yang Tadi Kalau itu Memang Arahnya Ke Multiple Solution Itu kan Berarti Artinya Banyak Explorasinya Kan Yang mengerjakan Jadi Siswa-siswa Yang mengerjakan Artinya Masih Bisa Untuk Jadi Banyak Kemungkinan Yang kadang-kadang Tidak terpikirkan Seperti Balok Itu Panjangnya Berbeda Berarti Ketebalannya Juga Mungkin Volumenya Berbeda Juga Kalau Memang Ini Hanya Pikiran Saya Kalau Panjangnya Itu Panjangnya Berbeda Tapi Volume Dimensinya Sama Tidak Memang Itu Banyak Kemungkinan Maksudnya Balok Yang Lebih Panjang Ini Memiliki Dimensi Yang Berbeda Tidak Ini Panjangnya Beda Tapi Leber Tingginya Sama Atau Gimana Ini Memang Butuh Eksplorasi Yang Lebih Jauh Ini Yang Saya Tanyakan Tadi Berarti Untuk Pisa Memungkirkan Untuk Kreatif Thinking Tidak Sekedar Kritis Tapi Bisa Jadi Kreatif Thinking Terima Kasih Betul Pak Betul Pak Seperti Itu Ini Mohon Maaf Saya Mati Lampu Jadi Tidak Bisa Di Rupa Ini Mati Lampu Ini Pak Jadi Tadi Kata Teman-teman Kok Gelap Kenapa Mati Lampu Saya Mohon Maaf Ini Saya Matikan Bu 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 Estim Saya Ikut Berdiskusi Begitu Sebenarnya Ada Dua Soal Yang Saya Diskusikan Yang Pertama Itu Adalah Malah Justru Yang Kaki Kambing Begitu Itu Yang Pertama Yang Kedua Yang Soal Tadi Yang Balok Tadi Itu Balok Itu kan Dia Itu kan Padet Jadi Tidak Mungkin Dia Beririsan Berarti Kemungkinannya Itu adalah Kita Main Di Susunan Kalau Tadi Disitu Jumlahnya Itu adalah Ada 6 9 Dan 11 Untuk Mendapatkan 14 Artinya Kita Menyambung 9 Dan 11 Kemudian Kita Kurangkan Dengan 6 Artinya Agar Mendapatkan 14 Artinya Susunannya Nanti Bersusun 9 Dan 11 Itu Disusun Kemudian 6 Ditumpuk Di Atasnya Sehingga Kita Dapat Balok Di Ruang Kosong Sebenarnya Bukan Di Balok Yang Sesungguhnya Ini yang Memacut Siapa Saya Kenapa Bu Aman Aman Suara Aman Oke Itu Jadi Menurut Saya Ini Bukan Bukan Saya Baru Menemukan Satu Cara Itu Karena Saya Belum Bisa Membayangkan Kalau Balok-balok Yang Padat Itu Akhirnya Harus Di Iriskan Begitu Itu Menurut Saya Itu Saja Terima Kasih Oke Oke Kalau Yang Pertama Yang Ini Ini Kan Terima Ya Ya Kalau 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 Mau Dibantah Dengan Yang Bu Ida Tadi Ya Kalau Dibawa ke Matematika Tidak Bisa Tapi Ternyata Banyak Juga Ketika Mengerjakan Ini Masih Apa Ya Ini Pernah Saya Berikan Ke Mahasiswa Yang Datang Ke Kami Dan Ternyata Mereka Larinya Langsung Ke Apa Bapak Ibu Permisalan 4 E Ditambah 2 Y Sama Dengan Gitu Kan Ya Ya Betul Eliminasi Substitusi E Plus Y Sama Dengan 80 Padahal Kan Anak SD Kan Belum Ini Kan Untuk Anak SD Anak SD Kan Belum Sampai Kesana Nah Bisa Juga Langsung Dengan Tabel Dengan Tabel Kan Untuk Mengerjakan Soal Saya Kebawah Ya Saya Kebawah Nah Ini Strategi Untuk Pemecahan Masalah Itu Kan Ada Dengan Cara Mencoba Coba Ya Mencoba Coba Kemudian Ada Memperagakan Ada Membuat Gambar Diagram Membuat Tabel Menemukan Pola Menyelesaikan Masalah Secara Perbagian Memikirkan Masalah Lain Yang Serupa Menyelesaikan Hal Yang Lebih Sederhana Bergerak Dari Belakang Membuat Model Matematika Untuk Yang 4X Plus 2Y Tadi Berarti Kan Dia Menggunakan Model Matematika Tetapi Untuk Yang Kita Asumsikan Ke Anak Jenjang SD Biasanya Mereka Lebih Ini Yang Sering Itu Adalah Membuat Gambar Membuat Tabel Menemukan Pola Dan Mencoba Coba Nah Untuk Yang Apa Kambing Dan Ayam Tadi Bisa Dengan Mencoba Coba Tadi Misalnya Separuh Persis Misalnya Ayam 40 Kambing 40 Nah Berarti Berapa Atau Bisa Memasukkannya Kedalam Tabel Berarti Tabel Ayam Kambing Dan Jumlah Kaki Jumlah Kaki Nah Kita Meminimalisir Menggunakan Model Matematika Karena Olimpiade Terutama Untuk Anak Itu Biasanya Menghindari Rumus Kecuali Memang Ya Mau Tidak Mau Soal Tersebut Dikerjakan Dengan Menggunakan Rumus Tapi Biasanya Kita Menghindari Menggunakan Rumus Tersebut Paling Banyak Biasanya Adalah Di Ini Coba Memperagakan Membuat Gambar Membuat Tabel Menemukan Pola Nah Ini Jadi Ini Termasuk Soal Rekreasi Bapak Ibu Untuk Yang Kambing Dan Ayam Tadi Kemudian Bu Estin Yang Ya Halo Bu Estin Berarti PR kami Sebagai calon Instruktur itu Adalah Memilihkan Strategi Yang tepat Bagi Mitra kami Begitu Kalau soal itu Merupakan Soal Olimpia DSD Berarti Menggunakan Persamaan Linear Kurang cocok Begitu Karena SD itu Belum Sampai Ke Persamaan Linear Jadi Harus Menggunakan Strategi Pendekatan Yang Untuk SD Tapi Kalau Kita Menganggap Itu Sebagai Soal SMP Mungkin Kita Misalah Menggunakan Persamaan Linear Begitu Inti Dari Tadi Menganggap Diskusi Oke Oke Betul Oke Jadi Apa Ya Di Olimpiade Nanti Ketika Kita Memimpin Ke Anak Anak Itu Biasanya Kita Membermain Dengan Strategi Ini Dengan Strategi Ini Tabel Pola Nah Itu Terus Untuk Contoh Lainnya Contoh Soal Lainnya Itu Seperti Ini Nah Ini Kan Juga Bisa Dian Apa Nanti Pola Pola Tiga Pola Susunan Pengubinan Eh Maaf Maaf Ini Ya Oke Oke Contoh Soal Soal Yang Masalah Ketiga Ini Tiga Pola Susunan Pengubinan Berikut Tersusun Dari Ubin Putih Dan Ubin Hitam Selanjutnya Suatu Susunan Pengubinan Yang Lebih Besar Dibuat Mengikuti Pola Yang Sama Dan Tersusun Dari 58 Ubin Hitam Hitunglah Banyaknya Ubin Putih Pada Susunan Pengubinan Yang Tersusun Dari 58 Ubin Hitam Tersebut Nah Bapak-Ibu Kita Pancing Dulu Anak-anak Kalau Ukurannya Ukuran 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 Ubinnya Adalah Tiga Kali Tiga Putihnya Berapa Hitamnya Berapa Semua Berapa Ukuran Empat Kali Empat Ukuran Lima Kali Lima Dan Seterusnya Yang Terakhir Adalah Jika Ukuran Ubin Adalah N Kali N Kemudian Disitu Hitamnya Ada 58 Nah Putihnya Ada Berapa Berarti Ukuran Ubin Tadi Berapa Dan Seterusnya Jadi Lebih Kepola Sebenarnya Ini Dengan Deret Bisa Ketemu Dengan Pola Bilangan NSN Ketemu Tetapi Kan Kita Belum Terumus Karena Masih Ke Anak-anak SD Jadi Manfaatkan Manfaatkan Yang Pola Pemecahan Masalah Tadi Yang Beberapa Strategi Kemudian Untuk Untuk Yang Balok Balok Ini Ini Kunci Yang Pernah Saya Temukan Itu Bertumpuk Jadi Menumpuk Jadi Tidak Sekedar Ketemu Satu Jawaban 9 Tambah 11 Dikurangi 6 Tetapi Bagaimana Dari Ketiga Balok Ini Digunakan Semua Kemudian Ketemu Panjangnya 14 Karena Disini Tidak Ada Keterangan Dia Harus Memperhatikan Tetap Memperhatikan Volumenya Harus Sama Atau Memperhatikan Apa Susunannya Harus Seperti Apa Itu Tidak Yang Penting Adalah Bagaimana Balok Ini Bisa Dipakai Dengan Panjangnya Itu 14 cm Nah Kalau Kalau Yang Ini Misalnya Dari Balok Pertama Dipakai 3 cm Terus Tadi Yang Misal Ya Misal Ini Yang 6 Terus 6 6 Tambah 6 Tambah 5 Atau Yang Paling Panjang Dulu 11 11 Ya Kemudian 11 Ditambah 1 12 12 Kemudian Ini Misalnya Yang 9 Misalnya Yang 9 9 Nah Yang penting Adalah Panjang Keseluruhannya 14 Bapak Ibu Benar Karena Tidak Ada Keterangan Lain Disitu Tidak Harus Menyusun Balok Baru Tapi Menyusun Panjang Dari 3 Balok Itu Ada Bagaimana Cara Menggunakan Balok Untuk Membuat Ukuran Membuat Ukuran Maksudnya Membuat Ukuran Balok Membuat Balok Yang Ukurannya 14 Enggak Membuat Membuat Ukuran Aja Ini Keliatannya Dia Mau Mengukur Sesuatu Mungkin Metri Tanah Metri Kebunan Kalau Di Imajinasi Saya Itu Malah 9 Tambah 11 Balok 9 Dan 11 Itu Berjejer Kemudian 6 Itu Di Atasnya Di Atasnya 9 Mungkin Jadi Nanti Ada Ada Rongga Antara Jajaran 6 9 Dan 9 11 Dan 6 Nah Itulah Balok Panjang Bukan 6 Dan 9 Yang Kosong Tadi 6 Dan 11 Dijajar 9 Dan 11 Dijajar Kemudian 6 Taruh Di Pepet Pepetkan Tinggir Pepetkan Tinggir Nah Nah Itu Kan Muncul Balok Baru 14 Yang Kosong Ini Betul Atasnya Tidak Atasnya Ini Sampai Ternyit Panjang Tingginya Menjadi Panjang Tingginya Itungannya Tingginya Balok 6 Itu Tau Pak Enggak Tau Kan Tidak Ada Keterangan Enggak Jadi Tiga Balok Ini Tidak Ada Keterangan Lebat Iya Tapi Anak Itu Bisa Membuat Balok Baru Dengan Cara Seperti Itu Balok Barunya Siapa Begitu Ya Dengan Panjang 14 Kemudian Tingginya Itu Adalah Tinggi Apa Namanya Tinggi Balok 6 Lebarnya Lebak Balok 6 Berarti Balok Barunya Kosong Begitu Balok Barunya K.E. Membuat Balok Baru Secara K.E. Berarti Masih Bisa Lucu Ya Soal Aslinya Gimana Bahasa Inggris Saya Kok Enggak Mencari Yang Aslinya Ini Langsung Ke Latihan Yang Bahasa Indonesia Kalau Tidak Mengambilnya Yang Bawah Jadi Antara Yang 9 Dan 11 Itu Anak Diminta Ini Mainnya Imajinasi Kebetulan Ini Mainnya Imajinasi Anak Diminta Untuk Membayangkan Balok Yang Susunan Bawah Sudah Dikurangkan 6 Begitu Mungkin Bu Estin Masuk Kalau Dari Soal Ini Memang Ini Butuh Harus Cermat Dalam Membaca Pertanyaan Yang Ini Yang Saya Baca Karena Memang Yang Diminta Itu Panjang Itu 14 cm Yang Diketahui Itu Baloknya Jadi Mau Dibuat Berapapun Itu Bagaimana Itu Yang Kita Harus Cermat Jadi Dibutuhkan Siswa Untuk Mencermati Perintahnya Di Sini Bukan Harus Balok Tidak Ada Keterangan Itu Yang Saya Memang Benar Ini Sudah Sudah Jelas Cuma Harus Siswa Harus Dituntut Harus Cermat Dan Memahami Konteknya Yang Diketahui Apa Kemudian Yang Diminta Apa Yang Ini Sudah Jelas Kalau Memang Harus Baca Pelan-pelan Memang Kalau Langsung Dianggap Bentuknya Harus Balok Kalau Dibalok Makanya Nanti Kayak Bayangan Kita Di awal Tadi Dipotong Tapi Ternyata Kalau Saya Baca Lagi Berkali-kali Itu Ternyata Yang Ukuran Panjangnya Itu Jelas Itu Udah Jelas Ukuran Bukan Balok Baru Bukan Baloknya Yang 14 Yang Penting Ada 14 14 cm Diskusi Yang Menarik Saya Mau Tanya Bu SD Menarik Karena Apa Namanya Kan Ini Dari Beberapa Calon Instruktur Dan Asisten Instruktur Itu Kan Ternyata Persepsinya Macem-macem Nah Ketika Nanti Kita Mengajarkan Ke Anak Terutama Untuk Soal Yang Eksplorasi Seperti Ini Apakah Nanti Ketika Menjawab Anak Diberi Kesempatan Untuk Menjelaskan Dengan Apa Yang Dia Kerjakan Atau Hanya Apa Istilahnya Yang Mereksi Itu Melihat Dengan Persepsinya Sendiri Dari Tulisan Anak Karena Diminta Untuk Menjelaskan Mungkin Banyak Persepsi Itu Bisa Diterima Tapi Ketika Hanya Dinilai Benar Salah Dari Pekerjaan Maka Itu Kan Kita Nggak Bisa Apa Ya Ibaratnya Seperti Mendebat Menjelaskan Apapun Tapi Kita Tidak Bisa Maksudku Benar Kayak Gini Tapi Ternyata Kan Secara Tertulis Tidak Tersampaikan Begitu Terima Kasih Bu Biasanya Kalau Kita Bimbingan Itu Ini Ini Nanti Membimbing Ya Berarti Pak Ibu Akan Membimbing Dari Endingnya Dari Sekarang Bimpek Bimpek Terkait Olimpiade Itu Nanti Tindak Lanjut Dari Universitas VGR Ya Pak Membimbing Membimbing Mahasiswa Bu Oh Ya Jadi Olimpiade Olimpiade Mahasiswa Bukan Bu Membimbing Mahasiswa Supaya Mahasiswa Nanti Bisa Menjadi Instruktur Untuk Menginstrukturi Siswa-siswa SD Untuk Maju Olim Atau Memberikan Pelatihan Ke Guru-guru SD Supaya Guru-guru SD Itu Minyak skill Untuk Bisa Membimbing Siswa-siswa SD Untuk Maju Olim Begitu Oh Oh Ya Oke Nah Untuk Biasanya Kalau yang Saya Ketika Membimbing Itu Seperti ini Saya Minta Anak Mengerjakan Kedepan Beberapa Anak Kemudian Ada Nggak Jawaban Yang Beda Ketika Beda Terus Kita Diskusi Seperti Ini Terus Kita Konfirmasi Maksudnya Gimana Kok Bisa Seperti Itu Sementara Kita Sudah Pedoman Sendiri Bahwa Versi Kita 14 cm Itu Adalah Ukuran Panjangnya Tidak Melihat Bentuk Bentuk Baloknya Akhirnya 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 Seperti Apa Tapi Kalau Untuk Yang Soal Sudah Bentuknya Tulis Tulis Yang Tulis Itu Berarti Tanpa Perlu Kita Konfirmasi Bun Berarti Anak-anak Sesuai Dengan Yang Dia Tuliskan Itu Jadi Kalau Tadi Bu Heni Tanya Terus Konfirmasinya Seperti Apa Kalau Seperti Ini Untuk Yang Soal Ini Biasanya Saya Bentuknya Yang Didisampaikannya Adalah Ketika Anak Mengerjakan Maju Kedepan Kemudian Kita Konfirmasi Tapi Kalau Untuk Yang Soal Soal Ini Soal Kambing Ini Ini Tadi Insya Allah Kan Ini Hanya Akan Ada Jawaban Jawaban Yang Sama Untuk Jawaban Benarnya Kan Hanya Tunggal Jawaban Benarnya Itu Tunggal Berarti Tanpa Kinta Konfirmasi Pun Atau Dari Jawaban Anak Yang Bentuknya Tulis Itu Sudah Bisa Kita Menilai Ini Betul Ini Salah Nah Jadi Ada Tipe-tipe Terutama Yang Eksplorasi Bapak Ibu Eksplorasi Itu Akan Bermakna Bermakna Lebih Maksudnya Tadi Seperti Yang Disampaikan Pak Didik Misalnya Kita Memberikan Kunci Itu Lima Bentuk Soal Lima Jawaban Alternatif Yang Betul Ada Beberapa Yang Menjawabnya Itu Hanya Ketemu Satu Dua Tiga Nah Itu Tidak Masalah Berarti Oh Dia Ketemunya Ketemunya Itu Nah Untuk Yang Yang Balok Ini Pun Juga Tipenya Yang Eksplorasi Itu Kita Mungkin Mempunyai Beberapa Beberapa Susunan Yang Panjangnya Itu Jadi Empat Belas Tadi Panjang Dalam Artian Dari Ujung Sampai Ujung Dari Ujung Terluar Sampai Ujung Terluar Lagi Itu 14 cm Nah Nanti Kok ketemu jawaban seperti ini Misalnya ketemunya yang Buida Buida Hasilnya kok seperti ini Padahal kan patokan kita Panjang itu kan dari Terluar Sampai Terluar kan Berarti ini panjangnya adalah 20 Belum Belum Mengacu ke 14 itu tadi Semakin Membingungkan Semakin Membingungkan Ya Kalau untuk tipe Eksplorasi Seperti itu Bapak Ibu Akan jarang Siswa Dengan Jawaban Yang Ketemu Sempurna Itu untuk Tipe yang Eksplorasi Contoh Kalau untuk Yang kaki Tadi Ketemu jawaban Satu tunggal Itu biasanya Urayan Atau malah Isian singkat Untuk Yang ini Ini biasanya Juga Jawaban Tunggal Artinya Hanya ada Jawaban Betul Dan Salah Coba kita Cari yang Bentuk Eksplorasi Lainnya Nah ini Termasuk Termasuk Eksplorasi Bukan Bapak Ibu Untuk Yang Iksan Termasuk Menurut Saya Masuk Dua ember Masing-masing Ya Eksplorasi Masing-masing Berukuran Tujuh Dan Empat Bagaimana Cara Iksan Mendapatkan Enam Liter Hanya Menggunakan Dua Ember Tersebut Nah ini Kan Juga Ada Banyak Kemungkinan Ada Banyak Kemungkinan Nah ini Masuknya Ke Eksplorasi Misal MBR1 Berarti MBR1 Bisa Berapa Berapa Liter Bapak Ibu Mungkin Nggak 6 Dan 0 Mungkin Satunya Kosong Oke Bisa Ya Mungkin Bisa 6 Liter Gitu Kan Iya Tapi Disini Saratnya Apa Hanya Menggunakan Menggunakan Dua Ember Menggunakan Dua Ember Artinya Satu Ya Betul Bisa Berjalan Dua Kali Ember Tersebut Harus Terisi Semua Berarti Kenapa Berarti 6 Dan 0 Boleh Nggak Nggak Boleh Bagaimana Bisa 6 Tepat Nggak Boleh Karena Harus Ya Karena Kalau 6 Dan 0 Berarti Kan Dia Hanya Terhitung Satu Ember Meskipun Itu 6 Liter Itu Bisa Di Di Isi Dari Ember 7 Liter Ini Ya Tapi kan Isinya Dasar Dua Ember Ya Artinya Kompos Paling Banyaknya Berarti Berapa 5 Dan 1 5 Dan 1 Dan Kombinasi Yang Lainnya Ya 3 3 Dan Ini Nggak Kayak Permainan Abu Nawes Ya kan Ketika 7 Dikurang 4 Kan Dapat 3 Kan Tidak Ada Syarat Yang Menti Menggunakan Dua Ember Tersebut 7 Liter Dimasukkan Ke 4 Liter Berarti 3 Liter 3 Liter Dimasukkan Cret Terus Dia Ambil Lagi Dimasukkan Cret Selesai Kayak Permainan Abu Nawas Masuk Caya Ya Itu Tadi Ini Eksplorasi Eksplorasi Artinya Kemungkinan Eksplorasi Dengan Sarat Tepat 6 Liter Kemungkinan Menggunakan 2 Ini Harus Kita Perhatikan Jadi Kalau Prakteknya Di Olimpiade Eksplorasi Memang Anak Diminta Untuk Menjelaskan Bagaimana Alasannya Menjawab Itu Ya Bu Betul Contoh Lainnya Dulu Waktu Di Contoh Contoh Lainnya Sebentar Eksplorasi Ini 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 Juga Ini Juga Sebuah Untayan Akan Disusun Dari 3 Buah Manik Manik Disediakan 2 Buah Manik Manik Merah 2 Manik Manik Putih 2 Manik Manik Kuning Tuliskan Semua Kemungkinan Berarti Ada 2 2 2 Ada 6 Nah Disini Akan Membuat 3 Eh Di Sebuah Untayan Akan Disusun Dari 3 Buah Manik Manik Disediakan Ini Sebut Tuliskan Semua Kemungkinan Nah Ini Juga Termasuk Eksplorasi Bapak Ibu Termasuk Eksplorasi Kalau ini Bukan Ya Ya Monggo Sampai Disini Ada Diskusi Bapak Ibu Nggak Bu S Untuk Bedanya Soal Urayan Sama Soal Eksplorasi Kalau Urayan Itu Dia Memang Membutuhkan Penjelasan Tapi Jawabannya Pasti Gitu Ya Satu Tapi Eksplorasi Biasanya Nanti Jawabannya Akan Berbeda-beda Antara Anak Satu Dengan Anak Yang Lain Gitu Oke 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 Kemudian Kemudian Bu Apa Namanya Kita Itu Nanti Nantinya Untuk Cara Kita Melatih Ke Anak SD Karena Nanti Kalau Saya Melatih Ke Mahasiswa Berarti Saya Menyampaikan Mahasiswa Itu Harus Ngapain Harus Mengapakan Si Anak SD Itu Untuk Siap Maju Olim Nah Itu Yang Paling Pertama Kita Garisbawahi Atau Mungkin Hal-hal Yang Perlu Kita Highlight Atau Kita Garisbawahi Hal-hal Pentingnya Itu Itu Apa Aja Bu Selain Untuk Yang Pemecahan Tadi Pemecahan Tadi Menurut Saya Penting Dan Pasti Kita Nanti Saya Akan Mengarahkan Ke Mahasiswa Bahwa Ketika Kita Melatih Anak SD Kita Akan Membawa Anak SD Untuk Menyelesaikan Dengan Cara-cara Yang Tadi Sudah Bu Sampaikan Bukan Langsung Perumus Gitu Ya Tapi Menggunakan Penawaran Menggunakan Tapil Bantuan Dan Setelah Macam Nah Selain Itu Bu Apa Lagi Sesudah Itu Kemudian Menyampaikan Tipe-tipe Paket Soal Contoh Soal OSN Kita Memilih Kumpulan Soal Dari Tahun Ke Tahun Kemudian Itu Kita Berikan Ke Mereka Kemudian Nanti Untuk Pembimbingan Kesiswa Itu Bisa Permateri Jadi Kalau Kami Biasanya Ketika Membimbing Itu Yang Pertama Adalah Kita Sendiri Punya Kumpulan Soalnya Dari Tahun 2000 2000 Berapa Ya Tapi Saya Ada Yang Missing Gak Lengkap Ada Yang 2017 18 15 Dan Itu Kita Kumpulkan Kemudian Sesudah Itu Kita Memberikan Bimbingan Kesiswa Itu Permateri Misalnya Bilangan Bilangan Dulu Baik Dari Isi Isian Singkat Urayan Eksplorasi Yang terkait Bilangan Kita Berikan Kemudian Nanti Terkait Geometri Terkait Pengukuran Terkait Data Artinya Perbab 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 Tipe Soal Yang Tadi Singkat Urayan Maupun Eksplorasi Kemudian Sesudah Itu Nanti Latihan Soal Per Paket Latihan Soal Per Paket Seperti Olimpia Delight Itu Tadi Yang Apa Satu Paket Terdiri Dari Beberapa Materi Dan Tipe Soal Artinya Siswa Mengerjakan Nah Bu S Berarti Ini Nanti Yang Pertama Oke Terus Oke Itu Kan Di Buku Sudah Ada Kumpulan Dan Bahasan Nah Itu Bisa Bisa Dari Sana Untuk Bahannya Insya Allah Sudah Ada 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 Beberapa Yang Menyediakan Pembahasan Atau Kalau Memang Ada Yang Belum Terpes Itu Kita Membahas Sendiri Kita Membahas Sendiri Baik Bu S Berarti Saya ulangi Bu Yang pertama Kita Berikan Kita Memberikan Untuk Materi Setilas Untuk Bilangan Kita Memberikan Materi Dulu Kemudian Pemantapan Atau Penguatan Materi Kita Memberikan Dulu Bu Iya Kita Memberikan Materi Contoh Soalnya Contoh Dulu Contoh Dulu Kemudian Ke Paket Soal Kemudian Bu Kalau terkait Ini Bu Ada Nggak Sibu Kayak King Solution Istilahnya Mungkin Apa Namanya Cara Cara Mengerjakan King King Solution King Solution Itu Something Yang Perlu Enggak Bu Mengingat Tadi Kita Mengarahkan Anak Untuk Membuat Menalar Secara Logis Berarti Kita Kalau King Solution Itu Ujuk Berdunduk Dia Langsung Dapat Jawabannya Itu Gimana Bu Kalau Terkait King Solution Iya Iya Kalau Saya Kalau Saya Biasanya Tetap Balik Bu S Kok Putus-putus Ini Sinyal Saya Sinyal Sinyal Sepertinya Aman Oh Aku Aman Oke S Mungkin Ya Maaf Saya terpental Enggih Enggih Bu Tadi Saya kirain Punya Saya Bu Saya Ini Yang Terpental Agak Mendung Di Tempat Saya Oh Enggih Cerah Ini Marang Kebetulan Kalau Untuk King Solution Saya Tidak Menyarankan Tetapi Kita Kembali Ke Konsep Ibu Konsep Karena Kalau Kita Kembali Ke Konsep Mau Ketemu Soal Tipe Yang Seperti Apapun Insyaallah Akan Ketemu Contoh Tadi Yang Ayam Dan Kambing Tadi Konsepnya Apa Konsepnya Kaki Dan Jumlah Yaudah Mau Diganti Beca Mau Diganti Maksudnya Roda Beca Roda Mobil Mau Diganti Sepeda Motor Kan Mereka Ketemu Oh Kuncinya Disini Oh Kuncinya Disini Jadi Jangan Berpikir King King Solution Tetapi Kembalikan Konsepnya Nah Untuk Biasanya Di Anak-anak Olimpiade Mereka Sudah Punya Sendiri Fasilitas Dari Orang Tua Masing-masing Itu Buku Jadi Buku Kumpulan Olimpiade Tahun Berapa Berapa Dan Ada Solusinya Di Toko Buku Sudah Banyak Nah Kemudian Hanya Yang Menjadi Masalah Adalah Mereka Terus Hafal Kunci Hafal Kunci Bukan Hafal Bukan Cara Mengerjakannya Tetapi Wajuh Ya Itu Padahal Kan Bisa Jadi Apa Konsep Itu Akan Muncul Lagi Tetapi Kan Dengan Angka Yang Berbeda Nah Ini Ya Betul Dengan Anak-anak Dengan Anak-anak Pinter Ini Hati-hati Mereka Yang Saya Temui Ya Terutama Di Jogja Itu Mereka Cenderung Menyepelekan Konsep Jadi Mereka Yang Penting Adalah Jawaban Ya Untuk Yang Untuk Untuk Isian Singkat Tidak Masalah Tapi Nanti Ketika Ketemu Dengan Bentuk Urayan Bentuk Eksplorasi Tidak 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 Yang Dilihat Prosesnya Bukan Sekedar Jawabannya Nah Biasanya Itu Juga Akan Ngefek Juga Apa Cenderung Anak SMP Anak Menyepelekan Ini yang saya Lihat Menyepelekan Terus Mereka Cuek Itu Beberapa Yang Saya Temu Jadi Menyepelekan Oh Paling Jawabannya Juga Gitu Ada Tapi Mereka Untuk Menuliskan Langkah Langkah Itu Juga Susah Diketahui Ditanyakan Jawab Mereka Itu Sangat Susah Sekali Padahal Kita Ingin Itu Berakhir Tidak Hanya Di Olimpiade Tetapi Adalah Di Kehidupan Mereka Di Daily Life Mereka Di Kehidupan Mereka Sehari Hari Ketika Mereka Ketika Mereka Bertemu Dengan Soal Seperti Ini Kemudian Langkahnya Seperti Apa Nah Sebenarnya Jangka Panjangnya Itu Justru Di Sana Bukan Tidak Sekedar Di Mereka Juara Di Olimpiade Tidak Hanya Sekedar Itu Ini Beberapa Anak Yang Saya Perhatikan Yang Ikut Olimpiade Itu Beneran Oke Bu S Lagi Untuk Menyusun Soal Olim Like Tadi Itu Bekalnya Kita Apa Ya Bu S Apakah Kita Cukup Mengadopsi Dari Soal Soal Kemudian Kita Tinggal Mengganti Case Saja Begitu Dengan Soal Yang Setipe Itu Sudah Cukup Atau Ada Semacam Kayak Checklist Khususus Bahwa Soal Ini Sudah Layak Untuk Jadikan Soal Olim Like Yang Ini Belum Begitu Bu S Mungkin Pencarahannya Karena Nanti Insya Allah Kami Akan Mencoba Untuk Merumuskan Soal Beberapa Soal Olim Like Kalau Kami Biasanya Ke Paling Mudah Itu Ke Materi Dulu Kalau Eksplorasi Memang Dia Tidak Terbatas Konten Tidak Terbatas Konten Terbatas Materi Karena Explore Itu Tadi Matematika Rekreasi Jadi Kadang Topik Apapun Dia Bisa Masuk Kesana Tetapi Untuk Yang Isian Singkat Dan Urayan Itu Biasanya Kita Mengembangkannya Dari Materi Oh Misalnya Materi Data Rata 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 Kemudian Modus Min Nah Itu Kita Perbanyak Oh Berarti Tidak Hanya Sekedar Melihat Oh Kemarin Yang keluar Seperti Ini Kita Ganti Kasus Tidak Tetapi Kombinasi Kombinasi Soal Yang Bisa Menfasilitasi Konsep Itu Misalnya Konsep Rata-rata Ada Yang Kemarin Mungkin Hanya Diketahui Nilai Dari Tiga Orang Rata-ratanya Berapa Tapi Terus Untuk Apa Olimpia Deleknya Kita Misalnya Nilainya Bertambah Sekian Rata-ratanya Menjadi Sekian Berarti Nilai Satu Orang Tadi Berapa Artinya Kombinasi Soal Yang Masih Di Konsep Yang Sama Misalnya Nanti Bu Dewi Fokus Di Bilangan Bu Ida Fokus Di Data Pak Maria Misalnya Fokus Di Geometri Berarti Bu Maria Ini Bu Cik Maria Mbak Maria Masih Sangat Buda Masih Sama Kami Ini Maaf Bu Maria Jadi Kita Kespesialisasinya Artinya Terus Nanti Tidak Insya Allah Kalau kita Kembagiannya Seperti itu Tidak ada Materi Yang Terlewati Sesuai Dengan Lingkupnya Lingkupnya Tadi Nanti Bu Dewi Berkelompok Dengan Siapa Membahas Yang Data Bu Ida Berkelompok Dengan Siapa Membahas Yang Geometri Dan Selanjutnya Berarti Tidak ada Ceklis Khusus Memang Kita Benar-benar Merumuskan Sesuai Dengan Sesuai Dengan Tujuan Kita Dan Ruang Lingkup Konsep Itu Kalau Kita Lihatkan Tadi Hilangan Geometri Data Ketidak Pastian Dan Matematika Rekreasi Masuk Semua Untuk Yang Melimbi Ada Oke Bu Esti Boleh Enggak Kalau Selesai Pelatihan Ini Nanti Kalau Ada Apa-apa Saya Minta Ijin Untuk Bertanya Lewat Whatsapp Gitu Bu Silahkan Pak Lili Menyimpan Nomor Sayang Saya Udah Catat Bu Tadi Di Awal Terima kasih Terima kasih Banyak Mungkin teman-teman Bisa Menambahi Mungkin ada yang Kelewat Pak Tarom Pak Ali Bu Heni Pak Didi Dan teman-teman Siswa Silahkan Bu Estina Ijin Nyambung Dengan Bu Dewi Tadi Terima kasih Tadi Udah Disampaikan Juga Bu Dewi Dan Pak Ali Bahwa Kita Punya 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 Angan-angan Nanti Kedepan Mempersiapkan Mahasiswa Kita Biar Nanti Kalau Sudah Lulus Itu Juga Bisa Dan Siap Untuk Membimbing Siswanya Di Sekolah Terkait Dengan Olimpiade Prinsipnya Kedepan Terkait Dengan Yang Kedua Tadi Disampaikan Untuk Pembimbingan Tadi Lebih Didekankan Ke Permateri Kalau Misalnya Sekarang Kalau Materi Kan Ada Jenjangnya Mulai Dari SD SMP Kemudian SMA Untuk Pelaksanaan Pelatihannya Di Empat TK Apakah Pelatihannya Untuk Pelatihannya Untuk Mahasiswa Apakah Ada Pembeda Pematerinya Untuk SD SMP Atau Langsung Dicampur Mulai Terdasarkan Materi Misalnya Bilangan Nanti Ada SMP SMA Atau Mungkin Seperti Apa Mungkin Untuk Yang Di Pempat TK Terkait Dengan Pelaksanaan Pelatihannya Di Empat TK Untuk Mahasiswa Kemudian Yang Kedua Untuk Kontruksi Soal-soal Yang Di Modul Itu Itu Sebaiknya Yang Di Empat TK Mengkontruksi Sendiri Atau Mengambil Soal-soal Yang Biasa Digunakan Di Olimpiade Kemudian Dibahas Atau Tadi Sampaikan Permateri Itu Mungkin Itu Menambai Yang Disampaikan Nanti Yang Lain Lebih Ke Penekanan Bagaimana Pelatihan Di Empat TK Itu Setiap Dan Kontruksi Kontruksi Materi Penyampiannya Seperti Apa Ya Gitu Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Ali Biasanya Kalau Kita Ada Yang Minta Pembimbingan Olimpiade Dari Mahasiswa Itu Kita Ke Jenjang Jadi Misalnya Tapi Biasanya Mereka Kan Mengambilnya Hanya Dua JP Dua JP Itu Kan Hanya Satu Setengah Jam Saja Biasanya Kita Untuk Jenjang Dikdas Dan Dikmen Berarti Misalnya Saat ini Mereka Fokus Untuk Olimpiade SD SMP Kemudian Besok Mereka Datang Lagi Untuk Yang Jenjang SMA SMK Karena Kita Belum Tahu Mahasiswa Itu Nantinya Akan Fokus Kemana Karena Ada Yang Dari Jurusan Pendidikan Matematika Matematika Berarti Kan Mereka Nanti Arahannya Matematikanya Mau Ke SDSM PSM SMK Kan Kita Kurang Tahu Jadi Kita Beri Pengalaman Semua Untuk Yang Olimpiade Kemudian Untuk Materi Biar Biar Sampai Beberapa Contoh Soal Kemudian Mereka Mencoba Mencerjakan Di depan Kemudian Kita Bahas Bersama Tapi Itu Untuk Satu Setengah Jam Tapi Kalau Kita Kesiswa Langsung Yang Biasanya Kita Melakukan Pembinaan Kesiswa SD Yang Akan Maju Lomba Coba Saya Carikan Jadwalnya Dan Nanti Saya Carikan Sekarang Jadwalnya Ada Nggak Mungkin Ini Bisa Sebagai Gambaran Bapak Ibu Bagaimana Menfasilitasi Mudah Mudahan Ketemu Mudah Mudahan Ketemu Karena Ini Terakhir Itu Saya Tahun Berapa Bentar OSN OSN Atau Nanti Saya Melalui Widang Ketika Kami Melakukan Bimbingan Kemudian Untuk Konstruksi Soal Yang Kita Berikan Itu Kalau Untuk Latihan Itu Permateri Untuk Latihan Mengerjakan Keseharian Jadi Permateri Bisa Dari Data Sendiri Bilangan Sendiri Geometri Sendiri Baik Dari Bentuk Isian Singkat Urayan Maupun Eksplorasi Tetapi Kalau Mereka Sudah Berlatih Dengan Sekian Jam Dengan Sekian Paket Soal Nah Itu Mereka Sudah Gabungan Lagi Gabungan Gabungan Dari Isai Dan Eksplorasi Waktunya Sudah Ditentukan Jumlah Soalnya Sudah Sesuai Dengan Olimpiade Yang Sesungguhnya Dengan Proporsi Misalnya Biasanya Bilangan Itu Berapa Soal Data Berapa Soal Kemudian Matematika Rekreasi Berapa Soal Kalau Mereka Berlatih Seperti Akan Tanding Tapi Kalau Untuk Latihan Keseharian Mereka Adalah Permateri Tadi Mungkin Itu Pak Ali Yang Kami Seringkan Terima kasih Untuk Materi Pisa Hanya Dan Pisa Tadi Itu Tetap Dari Pengalaman Yang Luar Siapa Ya Saya Atau Pak Ali Saya Masih Masih Oke Gimana Pak Ali Oke Untuk Pengantar Kita Juga Untuk Membuka Miniset Terkait Tadi Di awal Bu Ika Juga Menyampaikan Terkait Dengan Soal Bisa Seperti Apa Itu Juga Mungkin Perlu Disifkan Ke materi Atau Tidak Kalau Biasanya Di TN4PK Biasanya Ke materi Pak Ada materi Jadi Kita Kita Peradaan Apa Kita Punya Kumpulan Soal Untuk Dianalisis Kemudian Nanti Endingnya Mereka Membuat Membuat Soal Yang People Seperti Itu Saya Tunjukkan Soal Yang Akan Dianalisis Kemudian Guru Nanti Bisa Membuat Seperti Itu Juga Itu Di Saya Ser Ada Diagnostik Bilangan Ini Contoh Yang pisang Bapak Ibu Ini Ada Beberapa Soal Pisa Untuk Materi Bilangan Seperti Ini Kemudian Ini Ini Juga Ini Penguatannya Yang Dianalisis Adalah Ini Hanya Ini Saja Yang Akan Dianalisis Kebetulan Ini Kemarin Bahan Dari Pusmenjar Bahan Dari Pusmenjar Yang Akan Dianalisis Hanya Ini Tapi Kita Penguatan Untuk Penguatan Materi Bilangan Itu Tatif Banyak Yang Tadi Kita Dari Eksampel Dan Yang Dari Lainnya Juga Tetapi Untuk Kalau Kami Melakukan Pelatihan Ini Saya Bukakan Sekalian Ini Yang Bilangan Ini Yang Aljabar Aljabar Ini Beberapa Soal Aljabar Kemudian Ini Juga Ada Nah Tapi Kalau Kalau Kita Sendiri Ketika Melakukan Pelatihan Kita Menyiapkan Yang Akan Dianalisis Contohnya Ini Dan Analisis Nah Ini Ini Tadi Saya Ambilkan Dari AKM Saya Ambilkan Dari Yang Setipe Dengan AKM Kemudian Soal Yang Kami Sendiri Kembangkan Di Modul Itu Yang Akan Mereka Gunakan Untuk Analisis Untuk Yang Geometri Dan Pengukuran Nah Seperti Itu Jadi Menyiapkan Menyiapkan Yang Sesuai Dengan Materi Itu Tadi Mungkin Itu Pak Ali Kalau Di Kami Kemudian Nanti Endingnya Adalah Melakukan Analisis Mengembangkan Mengembangkan Rancangan Pembelajaran Kemudian Yang terakhir Adalah Membuat Soal Setipe Itu Dengan LK Yang Tadi Saya Share Contoh Lainnya Adalah Ini Rancangannya Rancangannya Untuk Meminimalisir Kesalahan Ini Adalah Soal Tentang Adonan Kue Soal Tentang Adonan Kue Endingnya Soalnya Itu Adalah Diketahui Seperti Ini Diketahui Tepung Ketersediaan Tepung Ketersediaan Gula Ketersediaan Telor Kemudian Bahan Yang Oh Maaf Ini Untuk Membuat Satu resep Adonan Diperlukan Tepung Gula Telor Bahan Yang tersedia Di rumah Sekian Kemudian Adonan Adonan Kesalahan Kesalahan Untuk Pembelajarannya Kita Awali Dulu Dari Jika Membuat Kue Dari Satu Bahan Bahannya Dari Tepung Tok Kemudian Ini Untuk Melatih Siswa Kemudian Yang Kedua Dari Dua Bahan Bahannya Tepung Dan Gula Tepung Dan Gula Kemudian Yang Ketiga Adalah Gula Tepung Gula Dan Telor Jadi Diawali Dari Hal Sederhana Dari Tepung Dulu Tepung Dan Gula Tepung Gula Dan Telor Ini Contoh Kita Merancang Pembelajaran Sehingga Siswa Itu Akan Menemukan Semua Informasi Yang Ada Di Soal Tersebut Contohnya Yang Lift Tadi Lift Itu Maksimal 550 Gram Misalnya Bisa Kita Awali Jika Yang Akan Naik Itu Berat 50 Kilo Berapa Orang Yang Bisa Terangkut Itu Bisa Juga Di Sana Maksimal Hanya 8 Orang Kita Mau Memperhatikan Banyaknya Orang Atau Memperhatikan Jumlah Semua Beratnya Ya Karena Maksimalnya 550 Padahal Kalau Dilihat Satu Orang Hanya Rata-rata 50 Orang Berarti Kan Sebenarnya 11 Orang Saja Bisa Tetapi Kan Ada Keterangan Lain Maksimal Penumpang Adalah 550 Atau 8 Orang Nah Kita Mau Memperhatikan Dari Mananya Nah Itu kan Untuk Membiasakan Anak Melihat Mencerna Informasi Agar Tidak ada Yang terlewat Dan Meminimalisir Kesalahan Nah Itu Sehingga Perlu Dibuat Rancangan Pembelajaran Seperti Apa Informasi Akan Meminimalisir Kesalahan Contohnya Kan Ini Ini Tadi Ending Nya Adalah Ketika Membuat Kue Dari Tiga Bahan Itu Bisa Diperhatikan Semua Tapi Kan Kita Mengawalnya Dari Satu Bahan Dulu Dua Bahan Yang Disini Ada Keterangan Kemudian Oh Karena Manis Terus Gulanya Dikurangi Agar Menjadi Lembut Telurnya Ditambah Nah Dengan Cara Seri Itu Harap Anak Apa Ya Lebih Kreatif Kritis Kreatifnya Itu Lebih Meningkat Sehingga Informasi Itu Bisa Terserap Semua Sehingga Tidak Hanya Guru Tidak Hanya Membuat Soal Tetapi Juga Ketika Mengajarkan Itu Bagaimana Prosesnya Bingung Pak Ali Gak Papa Justru Dari Sini Kita Mengawali Bingung Bersama Pak Ali Terima Kasih Gak 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 Tapi Ini Menurut Saya Perlu Juga Guru Calon Guru Nanti Mahasiswa Berarti Calon Guru Di sini Mahasiswanya Bapak Dosen Itu Kita Biasakan Untuk Seperti Ini Termasuk Ketika Mengerjakan Soal OSN Itu Juga Informasi Apa Saja Yang Ada Di Sana Itu Agar Si Pembimbing Sendiri Juga Hati-hati Dalam Mencerna Informasi Yang Ada Termasuk Mengajarkan Kesiswanya Nanti Mengajarkan Kesiswanya Nanti Merancang Soal Yang Bisa Melatih Kreatifnya Anak Dan Juga Merancang Pembelajaran Dan Si Anak Sendiri Mengolah Informasi Itu Juga Tepat Tidak Ada Informasi Yang Terlewat Kalau Berbicara Matematika Memang Kompleks Sekali Bapak Ibu Apalagi Kalau Kita Punya Target Yang Lebih Tinggi Untuk Olimpiade Kemudian Juga Lolos Untuk Ini Ini Tapi Ini Langkah Yang Luar Biasa Ketika PGRI Semarang Punya Cita-cita Nanti Mahasiswanya Itu Bisa Membinding Untuk Olimpiade Jadi Penyiapannya Lebih Spesifik Lagi Kemudian Yang Lain Bu S Terkait Rancangan Pembelajaran Itu Bu S Rancangan Pembelajaran Itu Untuk Tiap Materinya Itu Nanti Akan Berbeda Beda Bu S Iya Sesuai Dengan Permasalahannya Tapi Kalau Kemarin Kami Membuat Ancangan Ini Soal Bentuk Apapun Kita Awali Dari Yang Sedulhana Dulu Jadi Disini Endingnya Disini Endingnya Akan Mengenal Tiga Apa Menganalisis Tiga Bahan Ini Kalau Misalnya Saya Kecilkan Dulu Disini Satu 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 Sepuluh Kalau Kalau Kita Kurang Teliti Mungkin Langsung Ada Empat Empat Berapa Kalau Tepungnya Sendiri Berarti Empat Empat Resep Gula Lima Resep Telur Lima Resep Nah Kalau Kalau Kita Tidak Berlatih Kan Bingung Berarti Mau Buat Empat Resep Atau Lima Resep Kalau Lima Resep Kan Kurang Karena Tepungnya Dari Tepungnya Hanya Bisa Membuat Empat Resep Gitu Kan Nah Terus Contoh Lagi Contoh Kalau Kalau Kami Kemarin Merancangnya Untuk Masing-masing Contoh Soal Budewi Jadi Oh Kasus Ini Rancangan Pembelajarannya Seperti Apa Tapi Prinsipnya Adalah Untuk Rancangan Yang kita Ajukan Itu Berawal Dari Yang Sederhana Dulu Ya Sederhana Ditage Lagi Aja Ditage Aja Apa Yang Harus Saya Ser Budewi Wah Terima Kasih Banyak Bu S Oke Ada Lagi Oke Pak Didik Oke Pak Didik Ini Fokusnya Yang Hari Ini DSD Sementara Olimpia DSD Dari Jenjang Awal Kelas Tiga Mungkin sudah ya Bu Atau Kelas Empat Biasanya Yang kita Bimbing Kelas Empat Dan Kelas Lima Pak Yang Cenderung Sudah Mendapatkan Materi Lebih Terus Untuk Yang Kelas Enam Itu Berarti Ikut SMP Ya Bu Ya Ikut SMP Yang Kelas Enam Atau Tetap SD Kelas Enam 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 Karena Mereka Keras Enam Mereka Enam Enam Karena Fokus Ke Ujian Akhir Saya Pernah Baca Kalau Kelas Enam Itu Kalau Dilombakan Olimpiade Itu Masuknya SMP Sementara Kalau Kelas Sembilan Itu Kalau Olimpiade Masuk SMA Itu Kalau Saya Pernah Baca Seperti Itu Nah Berarti Untuk Soal Olimpiadenya Itu Sudah General Antara Kelas Empat Dan Lima Dalam Situasi Yang Bersamaan Atau Dibagi Kelas Empat Sendiri Kelas Lima Sendiri Iya Iya Untuk Soal Untuk Soal Olimpiadanya Dia Tidak Membedakan Kelas Berapa Yang penting Dia Jenjang SD Jenjang SMP Nah Jenjang SD Itu Mau Diikuti Oleh Kelas Tiga Empat Lima Monggo Tapi Mendapatkan Paket Soal Yang Sama Hanya Biasanya Yang Kita Latih Adalah Kelas Empat Dan Kelas Lima Yang Cenderung Sudah Mendapatkan Materi Lebih Banyak Dibandingkan Yang Kelas Tiga Untuk Dari Pempat TK Apakah Ada Ada Silabus Untuk Pembuatan Soalnya Bu Kalau Di KSN Itu Kan Ada Panduan Dan Silabusnya Kalau Yang Untuk KSN Kalau Yang Ini Apakah Ada Panduan Dan Silabusnya Bu Untuk Soal Olimpiadanya Kebetulan Kebetulan Kami Yang Kalau Kalau Di Dinas Di Dinas Itu Biasanya Kami Ini Berdasarkan Apa Panduan Yang Dibuat Dinas Dan Pembagiannya Berdasarkan Materi Saja Berarti Menyesuaikan Lombang Menyesuaikan Lombangnya Terima kasih Terima kasih Bu Estima Ada lagi Bapak Ibu Saya Bu Lagi Ya Bu Saya Ini Kan Jujur Bu Saya Itu Belum Pernah Ketemu Dengan Anak SD Menyampaikan Materi Ke Anak SD Itu Juga Belum Pernah Ya Dulu Mungkin Pas Masih Kuliah Itu Saya Ada Pengalaman Ngelesin Anak SMA Jadi Saya Pernah Berinteraksi Dengan Anak SMA Dalam Hal Penyampaian Materi Kalau Anak SD Belum Dengar-Dengar Dari Beberapa Beda Banget Kita Menyampaikan Ke Anak SD Dengan Menyampaikan Ke Anak Kuliahan Atau Ke Anak SMA Nah Kalau Menurut Dari Sisi Pandang Bu Estin Hal Yang Paling Harus Kita Ketahui Atau Harus Kita Garisbawahi Ketika Kita Menyampaikan Materi Ke Anak SD Itu Kayak Apa Untuk Modal Saya Untuk Modal Saya Memahami Karakter Anak SD Mungkin Atau Gini Gitu Gitu Bu Estin Ke Anak SD Itu Harus Sabar Harus Sabar Yang Kita Mau Kita Sampaikan Itu Kan Materi Olimpiade Terus Siswanya Itu Siswa Berbakat Khusus Jadi Kadang Ada Yang Bu Udah Ya Capek Ya Yaudah Diikuti Saja Yaudah Istirahat Dulu Bu Laper Nah Biasanya Kita Ini Ada Snack Snack Coffee Terus Apa Bawa Coklat Bawa Permen Yaudah Sambil Makan Sambil Sambil Seperti Itu Bu Dewi Kalau Kita Lakukan Ketika Mendampingi Anak SD Karena Memang Mereka Pertama Berbakat Khususus Terus Mereka Punya Karakter Khusus Karena Memang Ini kan Non-Routine Beda Dengan Kelas 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 Pembelajaran Biasa Di Kelas Ini Sifatnya Adalah Pembimbingan Khusus Jadi Kita Ikuti Saja Kemauan Mereka Dengan Tidak Meninggalkan Keseriusan Tentunya Tapi Kalau Sudah Sudah Banyak Yang Nawar Misalnya Sudah Capek Gini Tapi Kan Kita Punya Target Jam Juga Nah Kalau Misalnya Tiga Jam Itu Sudah 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 Paling 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 Lama Menurut Saya Untuk Mengembalikan Konsentrasi Untuk Mereka Tetap Konsentrasi Tiga Jam Sudah Luar Biasa Jadi Biasanya Kan Kita Kalau Mau Lomba Itu Kan Memang Dari Pagi Sampai Malam Itu Jelas Anak Anak Stres Sementara Kita Tidak Bisa Secara Idealnya Tadi Tiga Jam Udah Tapi Kalau Jamnya Itu Kita Tambah Hari Dan Maksimal Seharianya Sekian Jam Kita Juga Tidak Bisa Karena Keterbatasan Anggaran Karena Mereka Kita Kita Inapkan Di Hotel Sementara Kalau Jam Harinya Nambah Jamnya Hanya Mintanya Tiga Jam Perhari Untuk Belajar Itu Juga Tidak Efektif Nanti Dana Membengka Tapi Kalau Misalnya Mahasiswa Akan Mendampingi Mahasiswa Mendampingi Secara Privat Atau Apa Tiga Jam Itu Sudah Paling Maksimal Menurut Saya Untuk Anak Berbakat Khususus Tadi Terus Boleh Disambil Dengan Cemilan Senek Terus Nanti Diselingi Permainan Biasanya Saya Selingi Permainan Bapak Ibu Atau Teka-teki Atau Video Atau Icebreaking Biasanya Tetap Seperti itu Pemerintah Itu Bu Dewi Tambahannya Mau Tanya Bu Kalau Target Targetnya Kan Kalau Sama Biar Bisa Lolos Itu Apalagi Kalau Pakainya Konsep Cuman Kayak Tadi Yang Kaki Kambing Itu Kan Gak Boleh Pakai Rumus Dan Sebagainya Mencoba Mengira Ngira Itu Kan Butuh Waktu Saya Butuh Beberapa Kali Cobaan Baru Ketemu Angkanya Kan Itu Juga Memakan Waktu Terus Target Pasti Biar Bisa Lolos Itu Mending Pastikan Beberapa Nomor Pasti Benar Atau Memang Harus Cepat Terisi Semua Sebenarnya Apa Triknya Gimana Maksudnya Lebih Baik Yang Mana Gitu Jadi Kan Ngajar Ke Anak Juga Mungkin Kalau Saya Kebiasaan Olimpiade Itu Dulu Sempat Salah Pernah Megang Anak SD Karena Belum Diajari Saya Bilang Kalau Cara Lama Memang Coba Coba Kalau Soal Yang Seperti Kaki Kambing Tapi Kalau Yang Cara Cepet Dia Sampai Diajari Begini Gini Saya Ajari Dia Pakai Variable Saya Ajari Lalu Karena Trik saya Pemikiran Saya Kamu Biar Bisa Lolos Berarti Alokasi Waktu Dan Jawabannya Harus Kalau Bisa Terisi Takutnya Kalau Cuma Mikir Satu Kelamaan Tidak Selesai Jadi Enaknya Gimana Apakah Lebih Baik Satu Nomor Tidak Selesai Tidak Apa Tapi Itu Pernomernya Benar Atau Kejar Waktu Jadi Islah Selesai Semua Gitu Oke Kalau Untuk Isian Singkat Isian Singkat Itu Salah Jelas Tidak Ada Nilainya Betul Skor Satu Betul Jadi Semakin Banyak Ya Semakin Banyak Betul Ya Semakin Skornya Tinggi Untuk Urayan Langkah Langkah Itu Di Langkah Itu Di Nilai Jadi Bukan Hanya Jawaban Betul Saja Tetapi Proses Itu Juga Dinilai Nah Untuk Eksplorasi Eksplorasi Itu Yang Tadi Saya Sampaikan Si Pembuat Soal Sudah Sudah Punya Sudah Punya Kunci Jawaban Sendiri Nah Kita Menemukan Sesuai Dengan Mendekati Mendekati Sesuai Dengan Kunci Tersebut Juga Sudah Dinilai Jadi Jangan Biarkan Ada Yang Kosong Intinya Itu Nah Biasanya Hari Pertama Itu Isian Singkat Dan Urayan Hari Kedua Adalah Hari Pertama Isian Singkat Dan Orang Hari Kedua Adalah Eksplorasi Jadi Kuncingnya Apa ya Banyak Berlatih Banyak Berlatih Dan Memang Olimpiade Itu Siswa Yang Berbakat Khusus Itu Tadi Jadi Memang Dari Dirinya Sendiri Ada Minat Baru Kita Ajak Ajak Berlari Baru Kita Kasih Makan Artinya Dia Sendiri Mau Beda Kalau Misalnya Kita Mau Ngajak Kita Mengajari Siswa Yang Memang Dia Sendiri Tidak Mau Itu Kan Susah Masuk Susah Masuk Tapi Olimpiade Karena Ada Spesifik Tadi Itu Berarti Memang Kesiswa Dari Dirinya Sendiri Memang Ada Ketertarikan Berminat Di Sana Jadi Jangan Membimbing Anak Yang Tidak Ada Minat Di Situ Rugi Rugi Itu Kuncinya Bapak Ibu Jadi Nanti Kita Pesankan Ke Mahasiswa Kalau Memang Dia Berminat Aja Kalau Enggak Udah Tinggal Karena Memang Olimpiade Itu Punya Kekhasan Sendiri Itu Tadi Karena Dia Ada Target Target Menang Target Skornya Tinggi Dan Menang Sedikit Sharing Bu Biasanya Kalau Anak SD Untuk Olimpiade Memang Pertama Orang Tuanya Support Atau Tidak Kadang Memang Anaknya Itu Pengen Tapi Orang Tuanya Enggak Support Enggak Bisa Nganterin Dan Sebagainya Akhirnya Gagal Terus Kedua Ini Anaknya Sendiri Kadang Terpaksa Enggak Disuruh Orang Tuanya Karena Ini Yang Ambisi Kadang-kadang Orang Tuanya Pengen Anaknya Menang Sampai Ke Jogja Sampai Kemana Tapi Anaknya Sendiri Memang Walaupun Pinter Tapi Enggak Suka Jadi Dipaksakan Memang Susah Jadi Memang Tertarik Minat Itu Harus Dari Dalam Jiwa Anaknya Itu Sendiri Karena Beberapa Kali Kemarin Itu Saya Pernah Membantu Anak Untuk Olimpi Ada Di Jogja Itu Tapi Karena Anaknya Nyerah Gak Tau Kenapa Sikisnya Terguncang Karena Obsesi Orang Tua Ambisinya Yang Ingin Anaknya Menang Jadi Anaknya Itu Seakan -akan Pas Hariha Menjelang Hariha Kurang Berapa Minggu Itu Stres Anaknya Stres Akhirnya Soal Yang Mudah Saja Tidak Bisa Ngerjakan Padahal Waktu Dua Bulan Sebelumnya Itu Dia Bisa Jadi Dia Logiknya Bagus Kemudian Analisisnya Bagus Tapi Begitu Hariha Kurang Berapa Minggu Stres Berat Akhirnya Saya Memberitahukan Ke Orang Tua Terlalu Memaksakan Juga Akan Susah Memang Banyak Polemik Untuk Membimbing Anak SD Khususnya Kalau Anak SMA SMP Mungkin Lebih Senderung Kooperatif Ya Anaknya Mungkin Dia Sudah Punya Kemauan Sendiri Itu Sharing Saja Dari Pengalaman Terima Kasih Bu SD Makasih Pak Didik Ini Tambahan Saking Ambisinya Orang Tua Itu Bapak Ibu Ketika Pembekalan Dari Dinas Itu Orang Tua Ada Yang Mengirimkan Guru Pembimbing Ke Hotel Nah Itu Tadi Jatuhnya Siswanya Stres Padahal Kan Di Kelas Sudah Dibimbing Di Kelas Sudah Dibimbing Dengan Waktu Yang Menurut Saya Itu Sudah Waktu Yang Cukup Lama Tapi Karena Keinginan Orang Tua Agar Anaknya Itu Lolos Orang Tuanya Itu Ngirim Guru Les Pribadi Ke hotel Sehingga Ketika Jam Istirahat Itu Juga Anak Diminta Les Ke Gurunya Tersebut Nah Ini Sudah Stress Double Ini Ya Itu Tambahan Juga Yang Kami Alami Dan Justru Bukan Menjadikan Anak Lebih Bagus Tapi Anak Malah Stress Itu Tadi Pak Didik Ada Lagi Bapak Ibu Sebelum Ini Sudah 7 Menit Lebih Dari 11 30 Tapi Sepertinya Diskusinya Masih Panas Panas Munggu Budewi Buda Pak Lili Dan Bapak Ibu Yang Lain Saya Cukup Bu Mungkin Yang Teman-teman Bu Ida Pak Tarom Cukup Cukup Budewi Tinggal Finishing Aja Terima kasih Terima kasih Banyak Ya Bu Baik Terima Kasih Apa Namanya Dapat Dapat Ilmu Banyak Banyak Jadi Tahu Mau Ngapain Gitu Oke Monggo Silahkan Dikuatkan Timnya Budewi Bu Ida Siapa Mau pegang Materi apa Mudah-mudahan Lancar Baroka Tapi Kalau bisa Jangan Nanya Sekitar Olimpiade Ya Tapi Mungkin Yang AKM Pisa Itu Tadi Juga Bisa Menjadi Garapan PGRI Semarang Termasuk BKK GM GMP Sehingga Siswa Di kelas Mendapatkan Hasil Yang Lebih optimal Ini Memang Sosialisasi Terkait AKM Itu Masih Minim Sekali Mari kita Bersama-sama Semampu Kita Semampu Kita Nanti Mau Sejauh Mana Minimal Bapak Ibu Minimal Ke Mahasiswa Bapak Ibu Dulu Siapa Tahu Mau Mengembangkan Kemudian Mau Melakukan Penelitian Untuk Skripsi Mereka Untuk Tugas Kuliah Mereka Itu Paling Dekatnya Baik Terima kasih Sekali lagi Bapak Ibu Sukses Sehat Baroka Untuk Kita Semuanya Amin Sehat Sehat Yang mau Dikusikan Boleh melalui Amin Amin Terima kasih Monggo Jika Masih Mau Dilanjutan Untuk Diskusi Melalui WA Silahkan Mohon Maaf Siapa Belum Memuaskan Dan Menjawab Bapak Ibu Semua Pertanyaan Pertanyaan Terima kasih Sekali lagi Pak Miskam Ada Tambahan Dari Panitia Pak Miskam Mengingatkan Bapak Ibu Yang Belum Presensi Jangan Lupa Itu Sebagai Bukti Keikut Sitaan Baik Bintek Oke Pak Miskam Dan Terima kasih Pada Bu Estina Yang telah Nyampaikan Materi Pada Pagi Siang Ini Dan Dilanjut Untuk Pertemuan Bintek Besok Pagi Dengan Materi Olimpiade Dides Itu ya Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Alamin Terima kasih Bapak Ibu Semua Terima kasih Terima kasih Untuk tim Pem Ptk Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ijin lift Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.